Selamat pagi Prof. Miki Hero, selamat pagi Prof. Miki Hero, langsung di-admit ya orang-orang ya? Terima kasih telah menonton! 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 milik kita sendiri. Maka dari itu, dengan penuh rasa bangga, saya selaku Rektor Universitas Pejajaran sangat mengapresiasi upaya FIB dalam melakukan internasionalisasi program studinya sebagai tema utama perhelatan DES Natalis Fakultas Ilmu Budaya yang ke-62 di tahun ini. Semoga dalam usianya yang telah dewasa ini, FIB mampu membawa kita semua menjadi sumber daya manusia unggul yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan semakin memantapkan peran umpat di kancah dunia. Dirgahayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pejajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Saya, Yuyuhana Arisa Garniwa, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, mengucapkan selamat ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya yang ke-62. Dengan bertambahnya usia, Fakultas Ilmu Budaya bertekad untuk menjadi fakultas yang diperhitungkan di kancah internasional. Dengan memegang prinsip gunakan bahasa Indonesia dengan benar, kuasai bahasa asing dengan baik, pelihara bahasa daerah, dan jaga kelestarian budaya bangsa. Fakultas Ilmu Budaya bermanfaat dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumu Mohsin, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-62 Fakultas Ilmu Budaya untuk penjajaran. Semoga FIBO 4 makin berjaya, makin punya kemampuan untuk bersaing di kancah persaingan dunia. Semoga makin maslahat bagi masyarakat dan bagi negara, juga makin berdunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasun, saya Ino Isneni Sidik, Manager Akademi Kemasuhan dan Alumi, Fakultas Ilmu Budaya. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun FIB yang ke-62 tahun. Semoga di usia yang ke-62 ini, FIB bisa semakin banyak memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan kepada UNPAD pada khususnya. FIB bermanfaat dan mendunia. Sampu Rasun, saya Taufik Ampera, Manager Riset, Inovasi dan Kemitraan, mengucapkan selamat DS ke-62 Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Sastra berdiri tahun 1958, tahun 2012 berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. FIB Harmoni Dalam Keberagaman Budaya. FIB Bermanfaat dan Mendunia. Sampu Rasun. Saya Hasbini, Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Semoga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran semakin bermanfaat dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Departemen Linguistik FIB Bermanfaat, mengucapkan selamat DS Natalisa FIB Bermanfaat yang ke-62. FIB Tetap Jaya, FIB Abadi Di Hati, FIB Tetap Kompak, dan FIB Go International! Hai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Saya ingin mengucapkan lebih banyak sukses dan kepercayaan di masa depan, bermanfaat dan mendunia. Sampu Rasun, saya C.C. Sobarna, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sastra, mengucapkan dirgahayu Fakultas Ilmu Budaya, semoga semakin berjaya. Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Bermanfaat dan Mendunia, di hujan. Bersama kita bisa, FIB Hidup Sepanjang Masa, selamat DS Natalisa ke-62 FIB. Saya, Amalia Tonsalaiha, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran ke-62. Semoga semakin bermanfaat dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Elvi Citra Resmana, Ketua Program Studi Sastra Inggris, mengucapkan selamat ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya yang ke-62. Semoga Fakultas Ilmu Budaya dapat melahirkan lebih banyak insan yang cerdas, kreatif, inovatif dan berkarakter. Semoga pulang Fakultas Ilmu Budaya mampu menjalankan perannya dengan baik di kancah internasional. Fakultas Ilmu Budaya bermanfaat dan mendunia. Selamat ulang tahun FIB ke-62. Tambah maju syarat prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Yes Natalis, Fakultas Ilmu Budaya 4 ke-62 Semoga bermanfaat pendunia, Allahu Akbar Selamat, kawan-kawan 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 Terima kasih Bapak Hikmawan, saya follow Master of International Relations Bapak Hikmawan, Bapak Tisna Prabas Marofi HD, yang terhormat para dosen, para mahasiswa Para peserta seminar dari berbagai seminar seminar dari berkenan hari pada hari ini, selamat datang, selamat bergabung pada rangkaian seminar dari dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Perkenalkan Acara pertama akan dimulai pada pukul 9.00 Itu adalah pukul 9.00, itu adalah pukul 9.00, kemudian pada pukul 9.00, kemudian pada pukul 9.00, acara utama akan dimulai dengan pembicara pertama, yaitu Prof. Dr. Miki Hiro Muriama, Dengan judul Budaya Cetak Buku Bahasa Sunda dalam Kelindahan Lokal dan Global Kemudian pada pukul 9.40, masuk pada pemateri kedua, yaitu Bapak Hikmawan, saya follow SIP, Master of International Relations, yang akan mengangkat tema PANG dan Transformasi Politik Perlawanan Anak Muda Perkotaan Kemudian pada pukul 10.00 lebih 5.00, akan masuk pemateri ketiga, yaitu Bapak Tisna Prabas Noro, PhD, yang akan mengangkat judul bola, fandom, dan identitas global Sekira pukul 10.00 lebih 5.00, akan masuk pada sesi tanya jawab Dan acara utama pemateri ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Lina Melinawati Rahayu Setelah itu masuk pada acara penutupan pada pukul sekitar 10.55 Dan pada saat itu akan ada ucapan terima kasih oleh Kepala Departemen Susah Terhadian Kajian Budaya, Prof. Akwarini Priyatna, PhD Demikian untuk susunan acara hari ini Mudah-mudahan acara bisa berjalan lancar Sehingga kita bisa menyelesaikan acara ini sesuai dengan rencana yaitu sekitar pukul 11.05 Mungkin langsung saja masuk pada acara pertama Yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmah Budaya Universitas Pajajaran Kepada yang terhormat, Bapak Yoyo Yohan Harisagar Niwa, PhD Kami persilakan Baik, terima kasih Ibu Amalaitun Seleha sebagai penyambut Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ketua Program Studi Sastra Inggris Sekaligus juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana DS ke-62 Fakultas Ilmah Budaya dan jajarannya Kemudian yang saya hormati para manajer Oh iya Pak Wakil Dekan juga Kemudian para manajer di lingkungan Fakultas Ilmah Budaya Para Kepala Departemen Para Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmah Budaya Para Guru Besar Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Serta para mahasiswa dan hadirin virtual sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sampu Rasun Terima kasih pada Ibu Tutun Terutama tadi telah memberikan waktu pada saya Untuk memberikan sekedar sambutan Dan juga nanti ditugasi untuk membuka Webinar series pada hari ini Yang sudah dilaksanakan sejak hari kemarin Dan ini adalah rangkaian dalam rangka Perayaan DS Natalis ke-62 Fakultas Ilmah Budaya Dan saya kira nanti siang pun ada satu seri lagi Yang terkait dengan atau sebagai penyelenggara utama adalah Departemen Sejarah dan Filologi Pertama-tama tentu Saya atas nama pimpinan Fakultas Ilmah Budaya Sangat mengapresiasi Terutama panitia dan jajarannya Sehingga dengan kerja ikhlas dan kerja keras Rangkaian acara ini dapat terlaksana dengan baik Dan mudah-mudahan saya kira sampai nanti Acara puncak di tanggal 2 November yang akan datang Ijinkan saya juga menyampaikan atau mengucapkan salam Dan menyambut para pembicara pada hari ini Profesor Miki Hiro Moriyama Kumaha Damang Wilu Jeng Enjing Hatunuhun Terima kasih saya kira karena beliau juga sudah Mau bergabung dengan kita Dan mungkin juga kita semua sudah tahu Beliau adalah profesor di Fakulti of Global Liberal Studies Universitas Lanjang, Nagoya Dan beliau juga adalah salah satu alumni Fakulta Sastra Waktu itu Dan ya kenal lama dengan saya Karena waktu itu beliau Di belajar di Fakulta Sastra juga Dan saya juga pada saat itu masih mahasiswa Masih muda bututun dulu saya Baik, kemudian juga terima kasih dan selamat datang Terima kasih sudah bergabung juga Kepada Bapak Hikmawan Syafullah Sebagai kandidat PhD pada School of Business and Governance Murdoch University Terima kasih atas kesediaannya Dan kemudian juga Pembicara satu lagi Kang Mas Tisna Prabas Moro PhD Terima kasih juga Pak Tisna sudah Mau berbagi ilmu dengan Kami semua dan kita semua di sini Kalau melihat latar belakang Dan topik yang diangkat Dari ketiga pembicara ini Seolah memang sangat beragam Minimal itu adalah persepsi saya begitu Tetapi saya meyakini Bahwa ini semua nanti akan mengerucut Pada satu tema besar Yaitu terkait kajian sastra dan budaya Dalam kelindahan global dan lokal Artinya juga Saya sangat Apa namanya Meyakini bahwa Kita dalam Sebagai insan akademis Tentu saja Dalam menjalankan tugas sehari-hari Pekerjaan sehari-hari Kita bercermin pada masa lalu Begitu Kemudian juga berpijak di masa sekarang Dan tentu Berorientasi pada masa yang akan datang Dengan demikian Saya kira insya Allah Kita semua akan bersama-sama Ngahiji Begitu demi Fakultas Ibu Budaya Menjadi Kahiji Kemudian Saya kira tadi Sudah disampaikan juga Ucapan selamat Dari seluruh sivitas akademika Termasuk juga dari Ibu Rektor Nah mudah-mudahan Saya kira Fakultas Ibu Budaya Dari waktu ke waktu Akan terus Moncer Akan terus maju Dan kata kunci Satu-satunya adalah Kebersamaan saya kira Itu barangkali Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Saya kira acara Webinar pada hari ini Akan berjalan dengan rancar Dan kita semua Akan mendapatkan manfaat Tentu saja Bagi Bekal kita semua Dalam menjalankan Tumuf dan amanah Sehari-hari Demikian Yang bisa saya sampaikan Dan Atas tugas Dari Panitia Maka Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Webinar series Dalam rangka Menyambut Ties Fakultas Ibu Budaya Ke-62 Pada hari kedua Sesi pertama Di hari kedua ini Saya nyatakan Dibuka Demikian Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kecurangan Wabilahai Taufika Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Yuyu Setelah kudekan Fakultas Ibu Budaya Universitas Pajajaran Yang sudah membuka Secara resmi Seminar hari ini Berikutnya adalah Mari kita Berfoto bersama Mohon Para Hadirin Untuk Menyalakan Kameranya Mungkin untuk Panitia yang bertugas Mari kita Siap-siap Motret Sebentar Bu Lina Belum muncul Bu Lina Oh ya Bu Lina Ya Ya udah Sebentar Ini ada Enam layar Mungkin ya Silahkan layar pertama Mari kita Foto dulu Sudah semua ya Baru satu Sebentar Sekarang yang kedua Yang ketiga Banyak yang Belum Menyalakan Ya Mohon Bapak Ibu Untuk mendapatkan Kameranya Ya Juga banyak Yang belum Menyalakan Tapi ya Sudah saya Ini aja Foto Selesai Sudah Baik Terima kasih Pak Ferry Mungkin Langsung Saja Kita lanjutkan Acara ini Ke Acara utama Namun Sebelumnya Ijinkan saya Untuk Men-share Curriculum Vite Dari moderator Karena setelah ini Adalah Langsung Pada acara Pemaparan Dari para Pembicara Yang akan Dimoderatory Oleh Ibu Lina Sebentar Saya share Dulu Yang akan Menjadi moderator Pada acara Utama Adalah Ibu Doktor Lina Melina Wati Rahayu M.Hom Beliau Pendidikan S1 Dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 4 Kemudian S2 Dari Ilmu Sastra Universitas Indonesia S3 Pada Kajian Seni Pertunjukan Universitas Gajah Mada Sekarang Beliau Sebagai Ketua Program Studi Sastra Indonesia Dan Beliau Adalah Pengajar Tetap Di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Karya Beliau Sangat Banyak Saya Akan Sebutkan Mungkin Sebagian Dari Karya Beliau Pertama Adalah Makna Dan Fungsi Sosial Nyanyian Dalam Pementasan Seni Tradisi Ronggeng Gunung Di Kabupaten Ciamis Ini Merupakan Penelitian Beliau Kemudian Artikel Ilmiah Dengan Judul Resistensi Pada Rezim Represif Pelah Atas Opera Kecoa Karya Rian Tiarno Dan Perahu Perahu Retak Karya MHI No Najib Berikutnya Adalah Artikel Ilmiah Berjudul Representasi Gaya Hidup Dan Tradisi Minum Kopi Dalam Karya Sastra Berikutnya Ada Mothering Celebrities Feminine Feminist Agency And Subjectivity In The Autobiography Of An Indonesian Female Celebrity Studi Sastra Sebagai Bahasa Pertama Di Beberapa Negara Kajian Bandingan Untuk Pengembangan Kurikulum Sastra Indonesia Di Indonesia Sastra Bandingan Dari Novel Ke Film Dari Film Ke Novel Dan Juga Gender Dan Konstruksi Ibu Ini Berupa Buku Dan Masih Banyak Karya Lain Beliau Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Baik Mungkin Langsung Saja Kepada Ibu Dr. Lina Melina Watir Hayu Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Ya Terima Kasih Ibu Tutun Ibu Amalia Tun Saleha Sebagai Pembawa Acara Pada Hari Ini Terima Kasih Juga Kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Yang Telah Membuka Acara Pada Hari Ini Juga Terima Kasih Kepada Ketiga Pembicara Yang Sudah Hadir Untuk Memenuhi Undangan Kami Pada Webinar Pada Hari Ini Yang Merupakan Rangkaian Webinar Dalam Rangka D D D D Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Pada Pagi Hari Ini Sampai Dua Jam Kedepan Saya Lina Meil Lina Wati Akan Memandu Acara Ini Dan Juga Akan Menemani Bapak Ibu Semua Untuk Mendengarkan Sarapan Yang Bermanfaat Dari Ketiga Pembicara Tema Diskusi Atau Tema Webinar Pada Hari Ini Dipayungi Oleh Tema Kajian Sastra Dan Budaya Dalam Kelindan Global Lokal Kita Juga Menghadirkan Ketiga Pembicara Yang Ketiganya Adalah Orang-orang Yang Berkelindan Dalam Ruang Global Dan Ruang Lokal Pak Mikihiro Orang Jepang Tapi Sangat Fasih Berbahasa Sunda Hingga Kadang-kadang Saya Tidak Pernah Pede Kalau Menggunakan Bahasa Sunda Di Depan Pak Mikih Saya Langsung Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Supaya Saya Lebih Pede Karena Pak Mikih Kalau Bicara Dalam Bahasa Sunda Saya Langsung Deg-degan Kalau Bertemu Dengan Pak Mikih Karena Khawatir Takut Salah Dalam Berbicara Tentu Saja Beliau Adalah Orang Yang Sangat Berkelindan Dengan Ruang Lokal Dan Ruang Global Ke Ruang Global Hari Ini Kita Akan Mendengarkan Pembicara Pertama Profesor Dr. Mikihiro Moriyama Mungkin Bisa Ditayangkan Dulu Kurikulum Kita Pak Mikihiro Yang Menayangkan Kurikulum Kita Ibu Amal Yatun Ya Oke Kita Akan Lihat Kurikulum VT Pak Mikihiro Atau Biodata Dari Pak Mikihiro Moriyama Di Halaman Kedua Bututun Ya Anda Bapak Ibu Semua Bisa Membaca Profesor Dr. Mikihiro Moriyama Pendidikan S1 Di Departemen Indonesia Osaka University Tadi Juga Pak Dekan Menjelaskan Bahwa Pak Miki Pernah Kuliah Di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Teman Pak Dekan Lalu S2 Di Foreign Studies Osaka University Dan S3 Di Leiden University Di Netherlands Tentu Pak Mikih Tidak Usah Diperkenalkan Sebenarnya Karena Kita Semua Sudah Sangat Tau Dan Sudah Sangat Akrab Dengan Beliau Beliau Sekarang Merupakan Profesor Indonesian Studies Dekan Graduate International Area Studies Kepala Departemen Global Liberal Studies Di Fakultas Global Liberal Studies Lalu Anggota Senior Academic Board Dan Anggota Dewan Di Nanjang University Jepang Juga Karya-karyanya Amat Sangat Banyak Ini Yang Tertera Di Dalam Tayangan Adalah Hanya Sebagian Kecil Dari Karya Pak Miki Hiro Moriyama Beliau Juga Berbicara Di Dalam Luang Global Dan Lokal Banyak Tulisan Tulisannya Berbicara Tentang Bahasa Dan Sastra Sunda Juga Bahasa Dan Sastra Indonesia Bapak Ibu Bisa Membaca Tayangan Di Dalam Tayangan Ini Dan Tentu Saja Kita Tidak Meragukan Siapa Beliau Oleh Sebab Itu Pak Miki Hari Ini Bicara Tentang Tadi Sudah Dikemukakan Oleh Bu Amaliyatun Saleha Judul Makalah Yang Akan Dibawakan Oleh Pak Miki Pada Pagi Ini Adalah Budaya Cetak Buku Bahasa Sunda Dalam Kelindan Lokal Dan Global Silahkan Pak Miki Mudahan Dapat Mengefektifkan Waktu Dalam Manga Atur Nuhun Pertama Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Atas Undangan Dari Fakultas Ilmu Budaya Dari UMPAD Sebagai Tempat Saya Belajar Tahun 1982 Sampai 1984 Karena Mungkin Yang Hadir Tidak Hanya Orang Sunda Saya Memakai Bahasa Jepan Saja Bukan Bahasa Indonesia Tentu Tadi Juga Disebutkan Oleh Pak Dekan Pak Yuyu Rishagal Nyiwa Kita Pernah Duduk Bersama Di Bangku Di Bangku Atau Di UMPAD Dan Kita Nongkrong Di Pantai Dulu Dipati Ukur Dan Terima Kasih Ibu Tutun Ibu Amalia Ibu Amalia Pernah Belajar Di Ruang Ini Bersama Dengan Saya Kita Mencari Ilmu Bersama Selama Beberapa Tahun Di Nagoya Di Kampus Nanjang University Dan Juga Ibu Lina Merinamati Atur Nuhun Sepados Ibu Lina Supaya Agak Takut Saya Abdi Nyaris Bahasa Sundawai Sepados Ibu Lina Untuk Berani Pisah Sebagai Mandirator Atur Nuhun Ibu Lina Baik Karena Keterbalasan Waktu Saya Mulai Saja Dengan Tema Materia Hari Ini Oh Ya Satu Hal Saya Lupa Ucapkan Nga Willi Jengken Dias Natalis Ke 62 Universitas Payajaran Dan Fakultas Ilmu Budaya Semoga Terus Berkembang Dan Menyumbang Ilmu Kepada Masyarakat Saya Akan Mulai Dan Membagi Materi Hari Ini Ibu Lina Kelihatan Materi Ini Jelas Dan Suara Saya Juga Kakuping Kakuping Kadeng Gitu Tadi Sudah Di Perkenalkan Mengenai Saya Memang Saya Meneliti Tentang Budaya Sunda Selama Katakan Dah Hampir 40 Tahun Jadi Tentu Ada Beberapa Karya Saya Dan Salah Satu Karya Saya Itu Semangat Baru Itu Sejarah Bahasa Dan Sastra Dari Tanah Sunda Dan Satu Lagi Bidang saya Sosio Linguistik Dan Kebijakan Bahasa Indonesia Juga Saya Sedang Selama Ini Menulis Dan Saya Sedang Menulis Sejarah Bahasa Dan Sastra Indonesia Dalam Bahasa Jepang Untuk Masyarakat Jepang Baik Saya Mulai Dengan Mis Katakanda Pesan Saya Dulu Sebelum Saya Masuk Materi Tentang Budaya Cetak Dalam Bahasa Sunda Mungkin Kita Lihat Situasi Sekarang Di Dunia Itu Pandangan Global Itu Sedikit Agak Berubah Saya Kira Perlu Kita Peduli Masyarakat Global Karena Ada Suasana Di Dunia Yang Mempentingkan Diri Sendiri Tidak Terlalu Memikirkan Bangsa Yang Lain Atau Negara Yang Lain Pikirkan Bangsanya Atau Negaranya Sendiri Apalagi Dalam Situasi COVID Corona Jadi Kita Ada Cenderungan Menutup Diri Mengurun Diri Dan Sehingga Terbatas Interaksi Antara Lokal Dan Global Tapi Saya Kira Itu Mungkin Ara Yang Sementara Saya Harap Dan Juga Kita Sama-sama Akan Membuka Katakanda Situasi Seperti Itu Jadi Situasi Kesehatan Itu Memang Membatasi Kegiatan Kita Tapi Seperti Ini Usaha Webinar 4 Ini Sangat Baik Untuk Sebagai Kontribusi Ilmiah Untuk Dunia Kita Perlu Mengadakan Webinar Seperti Ini Saya Kira Nanjan Itu Sangat Katakanda Terbelakan Kalau Dibanding Dengan 4 Kita Belum Cukup Mendunia Jadi Kita Saya Sering Katakan Kepada Rekan-rekan Saya Mari Kita Mengadakan Webinar Internasional Tapi Katakanlah Mungkin Saya Boleh Sedikit Mengkritik Masyarakat Jepang Saya Sendiri Di Anggotanya Atau Salah Seorang Jepang Di Masyarakat Jepang Sendiri Orang Jepang Itu Cenderung Menutup Atau Tidak Terlalu Expose Jadi Seperti Sekarang Situasi Seperti Ini Mahasiswa Juga Cicin Di Imah Dan Tidak Terlalu Membuka Diri Dan Walaupun Kuliah Dalam Online Mereka Tidak Akan Memperlihatkan Mukanya Walaupun Saya Bila Ini Kuliah Itu Tolong Hidupkan Kameranya Dan Mari kita Bersama Berdiskusi Dan Coba Membuka Mata Untuk Melihat Dunia Itu Mereka Sangat Kurang Cukuplah Dan Saya Kira Di Indonesia Dan Mungkin Mahasiswa Yang Hadir Hari Ini Ibu Lina Mahasiswa Ikut Hadir Disini Bukan Ikut Bimbingan Prof Miki Juga Ada Semua Saya Kira Mahasiswa Saudara-saudara Sekalian Harus Apresiasi Kesempatan Seperti Ini Dan Ini Perlu Menyumbang Ilmu Ke Masyarakat Dan Juga Ke Dunia Saya Kira Ini Kesempatan Yang Sangat Berharga Dan Mari Manfaatkan Kesempatan Seperti Ini Dan Kita Mengaitkan Lokal Dan Global Ini Yang Tema Ini Akan Saya Bawakan Hari Ini Dan Juga Melalui Materi Mengenai Buku Cetak Atau Print Culture Budaya Cetak Bahasa Sunda Ini Tentu Buku-buku Bahasa Sunda Itu Sangat Lokal Tapi Tidak Hanya Kita Lihat Suatu Budaya Lokal Saja Ini Bisa Kita Tempatkan Budaya Lokal Di Dunia Global Khususnya Dalam Bidang Ilmu Dan Oleh Karena Itu Pendidikan Perlu Memainkan Peranan Yang Memecahkannya Artinya Memecahkan Situasi Seperti Itu Seperti Sekarang Ini Kita Perlu Dosen Membimbing Mahasiswa Ke Arah Global Dari Sini Dari Sini Artinya Dari Tempat Yang Kita Berada Satu Kata Mungkin Saya Ingin Fokuskan Itu Literasi Paling Bawah Literasi Artinya Saya Sebut Literasi Itu Tidak Hanya Literasi Dengan Kertas Tapi Literasi Sekarang Itu Bermacam Sarana Kita Manfaatkan Seperti Ini Digital Dan SMS Dan Youtube Semua Saya kira Literasi Abad 21 Kita Bisa Manfaatkan Literasi Seperti Itu Untuk Mencerahkan Masyarakat Dan Menyumbang Ke Lokal Dan Global Kita Menyumbang Ke Lokal Artinya Menyumbang Juga Ke Global Saya Pikir Seperti Itu Ini Mungkin Pesan Saya Untuk Mahasiswa Oke Kita Mulai Presentasi Hari Itu Tidak Terlalu Lama Jadi 20 Menit Bukan Ibu Lina Jadi Saya Harus Selesai Sampai Waktunya Jam Di situ Jam Sembilan Jam Sembilan 40 Atau 35 Ya 35 Wah 10 Menit 12 Menit Lagi Baik Ini Bedaya Lokal Semakin Menarik Menurut Saya Pada Zaman Globalisasi Dalam Interaksi Lokal Dan Global Ini Kesimpulan Baiklah Saya Menjelaskan Kenapa Ini Gambaran Sebagai Gambaran Besar Penelitian Buku Bahasa Sunda Itu Mulai Abad 19 Persisnya Tahun 1850 Dengan Buku Kitab Pengajaran Bahasa Sunda Setelah Itu Menghasilkan Banyak Buku Bahasa Sunda Sampai 1945 Itu Sekitar 500 Judul Dan 640 Buku Nah Setelah Itu Sampai Sekarang 2.200 Buku Dihasilkan Itu Tidak Sedikit Saya Kira Cukup Banyak Apa Artinya Saya Kira Ini Suatu Aset Budaya Indonesia Khususnya Tatar Sunda Ini Kenapa Kita Perhatikan Dan Kita Tidak Memanfaatkan Aset Ini Tidak Saya Kira Banyak Kita Bisa Belajar Dari Situ Dan Ini Sebagai Contoh Ini Tahun 1864 Ini Ali Muhtar Seperti Ini Yang Diterbitkan Sebelah Kiri Itu Furuf Latin Sebelah Kanan Furuf Jawa Yang Dipakai Hanacaraka Bahasa Sundanya Dan Furuf Ini Yang Dipakai Tapi Di Sisi Furuf Latin Waktu itu Furuf Belanda Disebutnya Furuf Arab Juga Pakai Dan Juga Tidak Hanya Mesin Tipografi Tetapi Ditograf Juga Dipakai Dan Furuf Jawa Yang Tadi Itu Semakin Tidak Dipakai Dan Awal Abad 20 Itu Kebanyakan Buku Itu Dicetak Dalam Furuf Latin Penelitian Buku Bahasa Sunda Kebanyakannya Dicetak Oleh Pemerintah Koronial Kira-kira 150 Buku Dari Lance Drew Gray Sampai 1908 Setelah Itu Tentu Diketahui Itu Balai Pustaka Sebelumnya Balai Pustaka Disebut Komisi For International School And For Struktur Disebut 1908 Dan Diganti Nama 1917 Balai Pustaka Penelitian Berkala Surat Kabar Dan Majalah Kebanyakan Penelit Swasta Tidak Oleh Pemerintah Koronial Hari ini Saya tidak Akan Mendiskusikan Surat Kabar Dan Majalah Dominasi Balai Pustaka Itu Jelas Tetapi Sisi Dominasi Balai Pustaka Ada Kegiatan Juga Penelit Swasta Artinya Penelit Pribumi Yang Ada Di Jawa Barat Dan Di Bandung Itu Yang Saya Fokuskan Hari Ini Masih Tetap Ini Dari Balai Pustaka Tetapi Di Atas Sini Bisa Dilihat Seri Ini Semacam Seri Dari Volkslektur Artinya Balai Pustaka Juga Tapi Penelit Ini Bukan Dari Pemerintah Lagi Ini Swasta Di Bawah Menerbitkan Buku-buku Bahasa Sunda Mencetak Bahasa Sunda Ini Awal Abad 20 Balai Pustaka Mendominasi Penelitian Sebagai Mana Saya Katakan Menerbitkan Mayoritas Buku Bahasa Peribumi Misalnya Tahun 1911 Antara Sampai 1916 Buku-buku Peribumi Itu Seperti Begini 236 Buku Diterbitkan Dan Di Antaranya Sekitar 30% Bahasa Sunda Lebih Banyak Dari Bahasa Melayu Dan Awal Abad 20 Penerbitan Buku Bahasa Sunda Itu Sedikit Ada Perubahan Dalam Konfigurasi Bentuknya Jadi Penerbitan Buku Berbahasa Sunda Lain Tidak Hanya Buku Bahasa Sunda Saja Tapi Bahasa Jawa Minang Dan Lain Lain Lainnya Itu Juga Sekaligus Muncul Ini Zaman Nasionalisme Jadi Setiap Negara Bukan Negara Setiap Daerah Etnistas Sendiri Mereka Sadar Harus Ada Kegiatan Menuju Ke Nasionalisme Jadi Bahasa Melayu Buku-buku Bahasa Melayu Juga Diterbitkan Tetapi Juga Ada Kegiatan Penerbitan Di Padang Medan Dan Surabaya Suatu Kegiatan Yang Menarik Di Tatar Sunda Itu Di Bandung Salah Satu Toko Buku MI Prawira Winata Ini Mengenai Toko Buku Ini Sudah Pernah Ditulis Oleh Teman Saya Kang Ateb Kurnia Dalam Pikiran Rakyat Mungkin Bisa Dirujuk Dan Juga Ada Beberapa Toko Buku Dan Percetakan Seperti Dakhlam Bekti Di Kroad Post Bandung Seperti Ini Yang Muncul Awal Abad 20 Sebagai Contoh Ini Dari Dakhlam Bekti Ini Tentu Bukannya Pak Yuyu Ini Tapi Yuhana Yang Menulis Buku Ini Cukup Katakan Pada Waktu Itu Sensational Heboh Saya Pikir Begitu Karena Itu Isinya Berbeda Dari Buku-buku Dari Barai Pustaka Karena Swasta Toko Buku Atau Percetakan Toko Buku Swasta Itu Berani Menerbitkan Isi Yang Lebih Dekat Dan Dengan Hati Dan Perasaan Peribumi Khususnya Orang Sunda Di Sini Jadi Penelitkan Peribumi Itu Sekitar Tahun 1910 Mulai Muncul Sebelumnya Katakan Anda Itu Tidak Bisa Menjadi Bisnis Karena Apa Ini Orang Yang Bisa Membaca Itu Belum Banyak Yang Diterasi Diterasi Itu Sangat Penting Untuk Memajukan Masyarakat Dan Mencerah Masyarakat Sekarang Juga Diterasi Ini Tetap Penting Saya Kira Diterasi Memajukan Masyarakat Dan Masyarakat Global Dan Mendunia Sarana Diterasi Itu Sangat Penting Pada Waktu Tahun 1910 Setelah Itu Diterasi Muncul Dalam Buku Cetak Jadi Budaya Cetak Itu Muncul Pada Waktu Itu Bersama Dengan Percetakan Dan Toko Buku Yang Beraneka Ragam Tapi Saya Fokuskan Hari Ini Yang Peribumi Pengelupitan Buku Peribumi Pengelupitan Isinya Lebih Bebas Dinamis Dan Menghibur Pengaruhnya Pada Masyarakat Sunda Saya Kira Cukup Besar Saya Saya Pikir Tapi Saya Tidak Bisa Membuktikan Sebagaimana Besar Pengaruhnya Tapi Menarik Sebagaimana Contoh Ini Halaman Di Dalamnya Ini Buku Jodho Nudi Dago Dago Ini Tahun Diterbitkan 1924 Saya Kira Ini Di Druk Rai Ekonomi Bandung Tapi Ini Coba Lihat Di Sini Gambarnya Hanja Kau Jadi AWW Ini Sebagai Satu Advertensi Iklan Tapi Ini Gambarnya Ini Tahun 20-an Seperti Ini Saya Kira Pemerintah Kolonial Tidak Mengizinkan Diedarkan Karena Tidak Moral Saya Kira Tidak Etis Tapi Ini Saya Kira Cukup Menarik Bukan Jadi Sekitar Buku Seperti Itu Dari Buku Percitakan Swasta Itu Ada 80-90 Judul Buku Tapi Saya Pikir Masih Lebih Banyak Lagi Karena Tidak Ter Koleksi Sudah Hilang Seperti Itu Tengar Rebit Swasta Pada Tahun 19-20-an Di Bandung Itu Seperti Begini Yang Tadi Saya Katakan Dahlam Bekti Prawirawinata Dan Sebagainya Ini Sekitar 20 Penelit Selasta Ada Dan Ini Provinsi Jawa Barat Tasik Itu Cukup Banyak Dan Kantor Percitakan Seperti Begini Saya Kira Kalau Kita Terus Masuk Rinci Waktunya Habis Saya Sudah Menulis Artikel Mengenai Ini Jadi Sebentar Lagi Saudara-saudara Akan Bisa Membaca Artikel Ini Ini Di Tasik Misalnya Di Tasik Cukup Aktif Dekat Dari Tempat Kelahirannya Pak Yuyo Jadi Tasik Sepertinya Itu Suatu Pusat Budaya Di Periangan Timur Buku Wawacang Raga Tatarang Banda Ini Bukunya Saya Suka Ini Gambar Ini Ini Juga Sedikit Berbeda Dari Balai Pustaka Sangat Jelas Dan Buku Ini Anehnya Tidak Disimpan Di Investas Leiden Ini Nomor Kodenya Itu Dari Amsterdam Saya Pikir Saya Meneliti Buku-buku Seperti Itu Dan Juga Di Garut Ini Yang Punya Toko Buku Buk Depot Itu Orang Yang Pemiliknya M Engkawijaya Dan Ni Radeng Kuraesin Engkawijaya Itu Juga Menarik Tasik Garut Di Seluruh Provinsi Jawa Barat Pada Waktu Itu Cukup Banyak Saya Kira Lebih Banyak Daripada Sekarang Penerbit Toko Buku Di Daerah Saya Kira Tidak Banyak Kantor Cetak Yang Tadi Engkawijaya Menjual Buku Buku Seperti Ini Cukup Menarik Dan Menjual Buku Bahasa Belanda Dan Kamus Juga Oke Ibu Lina Saya Harus Cepat Ini Wrap Oke Ini Jaringan Toko Buku Begitu Banyak Jaringannya Jadi Buku Itu Tersebar Tentang Toko Buku Prawida Minata Saya Kira Waktunya Tidak Cukup Perlihatkan Buku Bukunya Saja Ini Salah Satu Buku M.I. Prawida Minata Ini Menarik Carios Istri Rayungan Dan Selalu Prawida Minata Itu Memasang Fotonya Di Sini Itu Juga Dia Klaim Buku Ini Saya Menerbitkan Agen Buku Toko Buku Buku Banyak Baik Ini Daftar Agen Buku Prawida Minata Dimana Mana Wirtverden Bandung Bogor Baik Ya Oke Saya Harus Selesai Dan Ini Toko Buku Prawida Minata Tidak Hanya Bahasa Sunda Yang Dijualnya Ini Buku Bahasa Sunda Terus Bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Wallanda Ini Mungkin Waktu Pameran Buku Oke Waktu Itu Ada Juga Bilang Begini Ini Zaman Nasionalismenya Saya Sangat Ingin Memajukan Bacaan Sunda Supaya Bisa Naik Atas Tahap Yang Tinggi Ini Mungkin Kita Bisa Belajar Kata-kata Dari Ini Dalam Zaman Sekarang Juga Kita Perlu Punya Hasrat Atau Semangat Untuk Memajukan Masyarakat Tadi Itu Buku Yang Sama Dari Buka Handel Krakatau Krakatau Juga Ini Saya Kutip Tujuan Untuk Menuliskan Buku Zaman Modern Dan Nasionalismenya Sebab Ikut Zaman Kemajuan Sebagai Sebagian Orang Yang Pintar Membimbing Bansanya Dengan Memakai Bahasa Melalui Cerama Beratus-ratus Orang Ini Seperti Bung Karno Yang Lakukannya Sebagian Lagi Melalui Mengeluarkan Berbagai Surat Kabar Tapi Saya Mengeluarkan Buku Itu Suasana Zaman Pada Tahun 20-an Tercium Di sini Minat Baca Dan Budaya Baca Tumbuh Pada Waktu Itu Oke Ini Betul-betul Saya Harus Selesai Dan Sebagai Penutup Saya Kira Lebih Dari 2.200 Buku Berbahasa Sunda Itu Diterbitkan Ini Masih Tetap Ditulis Dan Diterbitkan Budaya Lokal Masih Hidup Saya Kira Budaya Cetak Berkembang Pada Zaman Hindi Belanda Dengan Tidak Hanya Balai Bustaka Tetapi Juga Penerbit Bumi Seperti Toko Buku M.U. Piroya Winata Mereka Memainkan Peranan Yang Cukup Penting Dalam Budaya Cetak Tapi Sekarang Agak Kurang Dalam Buku Cetak Tapi Budaya Cetak Tidak Hanya Budaya Cetak Tapi Kita Bisa Memakai Budaya Literasi Yang Lain Budaya Cetak Berubah Rupah Dari kertas Ke digital Informasi Tersebar Lebih cepat Global Dalam dunia Maya Budaya Literasi Tetap Penting Dalam Kehidupan Manusia Kita Perlu Membina Budaya Literasi Yang Sehat Dan Berguna Budaya Lokal Tetap Penting Saya Pikir Dalam Zaman Apapun Dan Dimanapun Kehidupan Kita Berbasis Pada Tumpat Dimana Kita Berada Bukan Budaya Lokal Semakin Menarik Pada Zaman Globalisasi Dalam Interaksi Lokal Dan Global Tanpa Lokal Saya Kira Tidak Ada Mundo Kita Perlu Menghargai Budaya Lokal Dan Kita Harus Berbangga Jangan Tetap Lihat Saja Dunia Dunia Terus Saya Kira Lokal Kita Berangkat Dari Lokal Tanpa Lokal Tidak Ada Global Sekian Menarik Sekarang Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Miki Hero Sebetulnya Saya Sedikit Penasaran Bagaimana Analisis Prof. Miki Terhadap Kondisi Ini Tadi Menjelaskan Bagaimana Budaya Cetak Buku Bahasa Sunda Sudah Berlangsung Lama Dan Disebutkan Ada 2200 Buku Pada Zaman Hindia Belanda Mungkin Sebelum Menutup Ada Satu Dua Kalimat Yang Menyatakan Menurut Analisis Prof. Miki Itu Karena Apa Sekarang Budaya Cetak Atau Budaya Membaca Yang Kurang Dibandingkan Pada Saat Itu Bagaimana Saya Sedikit Tidak Jelas 2200 Itu Dari Mulai 1850 Sampai Sekarang Itu 2200 Dalam Bahasa Sunda Sampai Akhirnya Zaman Kolonial Itu Sekitar 640 Dengan Demikian Setelah Merdeka Masih Tetap Menghasilkan Buku-buku Berbahasa Sunda Khususnya Tahun 60-an 70-an Ya khususnya 60-an 50-an Itu cukup Banyak Bahasa Sunda Tapi Kesininya Agak Berkurang Tapi Seperti Ada Karena Jasanya Pak Aib Prosidi Al-Malhum Ada Rancage Setelah Ada Rancage Hadiah Rancage Itu Sedikit Bangkit Penulisan Dan Buku Bahasa Sunda Dan Tulisan Dalam Majalah Saya kira Jadi Saya kira Tidak Pesimis Saya tidak Sangat Tidak Pesimis Dan Malah Optimis Melihat Kegiatan Berbahasa Sunda Di sini Di Indonesia Dan khususnya Di Tatar Sunda Saya kira Masih Sehat Tapi Generasi Penerus Itu Perlu Berbangga Pada Berbahasa Sunda Dan juga Budaya Cetak Dalam Bahasa Sunda Ini Tanpa Bahasa Sunda Tidak Bisa Kemana-mana Ini Bekal Yang Sangat Berharga Untuk Mendunia Itu yang Saya Mau Katakan Dan Saya Tidak Pesimis Dan Saya kira Saudara-saudara Sekalian Khususnya Mahasiswa Di jurusan Sunda Dan Indonesia Marilah Kita Pakai Dan Kreatif Dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Sunda Orang Jepang Tidak Lupa Menulis Dalam Bahasa Jepang Karena Apa Disitulah Ada Identitasnya Tanpa Bahasa Identitas Akan Hilang Identitas Itu Dikukurkan Dengan Bahasa Dan Mungkin Kita Membaca Dalam Bahasa Inggris Bisa Tapi Novel-novel Itu Tidak Masuk Ke Hati Nurannya Dan Bahasa Kita Sendiri Itu Yang Paling Kena Dan Menyuntuh Hati Emosi Dan Terharu Ini Tanpa Rasa Hati Manusia Saya Kira Tidak Ada Artinya Oke Terima Kasih Pro Miki Sangat Menyentuh Juga Yang Mau Bertanya Mungkin Bisa Ditulis Di Kolom Chat Sambil Kita Akan Masuk Ke Pembicara Kedua Betul Bisa Menayangkan Biodata Pembicara Kedua Yaitu Bapak Hikmawan Saipulo Kandidat PhD Sudah Hadir Di Sini Mungkin Saya Akan Bacakan Seperti Tadi Biodata Pak Miki Dengan Cepat Saja Bahwa Pak Hikmawan Saipulo Yaitu Pendidikan S1 Dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran S2 International Relation Australian National University Lalu Saat Ini Sebagai Kandidat Doktor Di Politics And International Study Murdoch University Di Australia Sekarang Pak Hikmawan Bekerja Sebagai Pengajar Di Departemen Hubungan Internasional Visif Universitas Pajajaran Beliau adalah Ahli dalam Bidang Politik Islam Politik Asia Tengah Politik Sejarah Dan Budaya Afrika Pergerakan Sosial Budaya Populer Komunikasi Global Dan Media Wah Cukup Banyak Jadi Tidak Diragukan Bagaimana Dia akan Berbicara Pak Hikmawan Akan Berbicara Tentang Budaya Gloklinan Budaya Lokal Dan Global Bapak Ibu Semua Dapat Membaca Karya Tulisnya Yang Cukup Banyak Dan Hari Ini Pak Hikmawan Akan Bicara Tentang Pang Dan Transformasi Politik Perlawanan Anak Muda Perkotaan Silahkan Pak Hikmawan Oke Terima kasih Oke Terdengar Oke Terima kasih Pada Ibu Moderator Sudah Memberikan Perkenalan Untuk Saya Sujakan Halo Selamat Pagi Selam Sejahtera Assalamualaikum Wuruh 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 Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Sekali Kepada Pihak Pelitia Yang Sudah Mengundang Saya Untuk Hadir Dalam Seminar Ini Terima Kepada Bapak Dekan Bapak Yuyuh Yohana Dan Juga Terima Kepada Kepala Departemen Sustra Dan Kajian Budaya Ibu Profesor Akwarini Priyatna Atau Yang Akwarini Ibu Adwin Saya Bangga Bisa Berada Di Sini Ikut Merayakan Dan Meramaikan Ulang Tahun Fakultas Jajaran Yang 62 Dan Bapak Bapak Ibu Ibu Serta Para Hadirin Mahasiswa Yang Hadir Di Sini Besar Keinginan Saya Untuk Bisa Membagi Penelitian PhD Saya Sebenarnya Untuk Mempersingkat Langsung Barangkali Saya Mulai Dengan Sharing Screen Presentasi Saya Sebentar Jadi Apa yang Saya Sampaikan Disini Sebenarnya Hasil Dari Penelitian PhD Saya Yang Sudah Berjalan Cukup Sangat Lama Dan Sedang Dalam Proses Penyelesaian Ini Lumayan Proses Penelitian Dan Penyusunannya Berdarah Darah Karena Sudah Cukup Lama Dilakukan Dan Proses Penelitian Sangat Mendalam Saya Bertemu Dengan Para Partisipan Dan Kebetulan Sekadar Pengetahuan Saja Judul Disertasi Saya Adalah Underground Music Scene And Islamic Politics In Post Authority Indonesia Jadi Melihat Bagaimana Pergerakan Musik Underground Yang Banyak Secara Ideologi Terinspirasi Oleh Ideologi Punk Itu Mengawami Transformasi Dalam Periode Indonesia Di Indonesia Pada Periode Era Paca Soeharto Sebenarnya Dan Dalam Kesempatan Ini Saya Ingin Menjelaskan Bagaimana Gerakan Punk Ini Telah Bertransformasi Dan Memberikan Gambaran Secara Umum Bagaimana Transformasi Ini Juga Dialami Oleh Anak Muda Perkotaan Dan Apa Sebenarnya Menyebabkan Transformasi Hasil Penelitian Saya Dalam Lima Tahun Terakhir Ini Sudah Dipublikasikan Dalam Beberapa Academic Publications Yang Paling Pertama Ketika Saya Baru Beres Fieldwork Langsung Diminta Oleh Editor Journal Punk Dan Post Punk Di Inggris Dan Akhirnya Saya Langsung Berkontribusi Dalam Edisi Punk Di Indonesia Yang Berjulur Nevermind De Jahiliah Is De Hijras Punk And Religious Turn In Contemporary Indonesian Underground Scene Dan Alhamdulillah Publikasi Ini Memberikan Manfaat Buat Peneliti Yang Kurang Lebih Sharing Interest Dengan Saya Dan Menjadi Bahan Diskursus Lebih Lanjut Lalu Intisari Dari Artikel Itu Juga Dipublikasikan Di Conversations Judulnya Sebenarnya Aslinya Bukan Ini Tapi Pihak Editor Membuatnya Lebih Catchy Saya Berkata Bapak Bapak Ibu Dan Teman Teman Akses Melalui Internet Judulnya Adalah Punk Are Not Dead In Indonesia Death To Islam Kebetulan Editor 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 Menerjemahkannya Kedalam Bahasa Indonesia Yang Artinya Punk Tidak Mati Di Indonesia Mereka Menjadi Islami Dan Yang Paling Terbaru Ini Adalah Publikasi Agustus 2020 Kemaren Dimana Penelit Singapura Yang Mereka Fokus Dalam Kajian Asyid Tenggara Termasuk Dalamnya Kajian Tentang Islam Di Indonesia Itu Mempublikasikan Buku Atau Editor Volume Yang Berjudul The New Santry Challenges To Tradisional Religious Authority Indonesia Artikel Menjadi Artikel Penutup Dalam Buku Sebut Dan Menjelaskan Bagaimana Gerakan Underground Islam Yang Diantar Punk Yang Berubah Menjadi Sosok Yang Sangat Religious Ini Melakukan Mengaplikasikan Beberapa Strategi Da'wah Untuk Melawan Musum Dersama Yang Mereka Sebut Sebagai Gosul Fikri Atau Semacam Perang Pemikiran Kebetulan Buku ini Disunting Oleh Beberapa Sarjana Yang Ahli Dalam Politik Islam Dan Islam Dengan Indonesia Yaitu Profesor Ahmad Najib Ruhani Dan Dr. Noshahrul Sha'at Jadi Buat Bapak-bapak Ibu Dan Teman Yang Ingin Membaca Lebih Lanjut Penelitian Saya Atau Dari Hasil Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Barang Kali Kurang Kurang Puas Barang Pertanyaan Yang Sering Muncul Ketika Saya Mengatakan Kepada Kawan-kawan Saya Melakukan Penelitian Tentang Punk Dan Underground Di Indonesia Mereka Selalu Bertanya Apa Relevansinya Kajian Tentang Punk Dan Underground Dengan Anda Seorang Akademisi Ilmu Politik Dan Internasional Saya Jawab Secara Terhana Karena Punk Merupakan Bagian Dari Saya Berkembang Tumbuh Besar Sejak Kecil Sejak Kremaja Itu Dalam Komunitas Punk Dan Saya Melihat Menyaksikan Secara Langsung Bahwa Punk Ini Bukan Sekedar Sebuah Ekspresi Budaya Tapi Sebuah Pergerakan Sosial Yang Saya Saksikan Sejak Tahun 1990 Dan Itu Yang Saya Sampaikan Dalam Tesis S2 Saya Di ANU Dan Kemudian Dalam Riserta Saya Yang Sedang Dalam Proses Penyelesaian Sekarang Nah Pertama Saya Kenalan Dengan Punk Itu Masih Menjadi Santri Di Pesantren Dalam Album Di Garut Pada Tahun 1993 Orang Mikirnya Kalau masuk Pesantren Denger Musiknya Kasidah Tapi Enggak Memang Kita Diajarkan Beberagam Ilmu Agama Dari Subuh Sampai Malam Hari Harus Menghafal Al-Quran Hadis Dan Berbagai Matali-matali Yang Diajarkan Oleh Ustadz-Ustadz Kita Saat Itu Tapi Di Saat Yang Sama Dalam Waktu Di Pesantren Ini Kita Juga Punya Aktivitas Selain Selain Belajar Ilmu Agama Antara Alian Adalah Olahraga Main Musik Dan Juga Mendengarkan Musik Dari Radio Walkman Kebetulan Pada Tahun 1993 94 95 Hingga 96 Barangkali Bapak-bapak Ibu Ibu Masih Ingat Memori Pada Masa Itu Musik Metal Heavy Metal Dan Punk Sedang Populer Populer Di Kalian Anak Buda Dan Ini tidak terkecuali Di kalangan Para Santri Di Pesantren Dimana Saya Tinggal Disitu Dan Diantara Musik Metal Yang Kita Dengarkan Itu Ada Invy Melnstein Ada Metallica Ada Agli Kijo Dan Banyak Lain Dan Terlepas Kesukaan Saya Terhadap Musik Heavy Metal Yang Paling Berkesan Buat Saya Dan Sampai Sekarang Saya Masih Dengarkan Dalam Musik Punk Rock Saat Itu Yang Pertama Kali Saya Dengar Adalah Green Day Dengan Lagunya Hits When I Come Around Basket Case Ada Laki Offspring Lalu Ada Juga Bad Religion Dan Masih Banyak Lain Believe it Or Not Teman-teman Pesantren Saya Di Asrama Saat Itu Meski Mereka Pintar Mengaji Al-Quran Menghafal Hadis Baca Kitab Kuning Mereka Mendengarkan Musik Ini Juga Dan Disitulah Pertama Kali Saya Terinspirasi Saya Dan Terinspirasi Untuk Membuat Sebuah Band 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 Amatir Tidak Penting Banget Dan Hanya Terdiri Tiga Orang Dan Band Itu Kita Namai Sikring Dan Hubbard Nugget Ini Tiga Orang Ini Tiga Person Termasuk Saya Yang Terlihat Paling Culun Itu Band Punk Pertama Saya Semua Itu Santri Dan Sejak Tahun 90-an Ini Kita Mulai Banyak Konser Di Acara Festival Yang Ada Di Gang Komplek Rumah Acara 17 Agustus Festival Musik Di SMA Pansy Night Dan Lain Sebagainya Yang Paling Membanggakan Itu Adalah Setidak Saya Pindah Ke Bandung Dari Pesantren Negara Dramatikal Saya Pindah Ke Bandung Dan Saya Bertemu Dengan Teman Punk Dan Komunitas Underground Lain Melalui Tongkrongan Yang Ada Di Sana Dan Disitu Saya Sempat Konser Juga Di Goresa Parua Bersama Band Underground Yang Lain Dan Disitu Juga Melalui Tongkrongan Saya Belajar Ternyata Punk Ini Bukan Sekedar Ekspresi Musik Bukan Sekedar Hiburan Tapi Juga Sebuah Politik Pelawanan Dia Sebuah Gerakan Sosial Yang Berupaya Untuk Merespon Secara Kritis Kondisi Sosial Budaya Politik Dan Ekonomi Di Masa Order Baru Dan Ternyata Akar Historis Dari Politik Pelawanan Kaum Punk Ini Juga Itu Bisa Berasal Dari Inggris Dan Amerika Selikat Yaitu Pada Akhir Tahun 1970-an Meskipun Lahirnya Itu Pada Masa Ini Baru Populisinya Di Indonesia Pada Tahun 90-an Dan Salah Satu Peneliti Tentang Skena Musik Underground Indonesia Yang Paling Awal Yaitu Profesor Emma Bolch Dari Australia Dia Menjelaskan Bahwa Salah Satu Yang Menyebabkan Popularitas Musik Punk Dan Underground Baru Populer Pada 90-an Ini Karena Kebijakan Indonesia Pemerintah Indonesia Yang Mengadopsi Sistem Ekonomi Neomberal Pada Akhir Tahun 80-an Di Mana Pemerintah Membolehkan Mengizinkan Privatisasi Dan Komunisialisasi Berbagai Aspek Kehidupan Dan Salah Satunya Adalah Dalam Bidang Media Jadi Produk-produk Budaya Populer Asing Masuk Ke Indonesia Film TV Serius Sinetron Apalagi Telenovela Kemudian Tentunya Komik Dan Juga Musik-musik Barat Termasuk Musik Punk Dan Undertron Dan Disana Saya mulai Banyak Belajar Dari Teman-teman Di Tongkrongan Bahwa Punk Undertron Di Indonesia Merupakan Gerakan Sosial Melalui Lirik-lirik Dari Musik Punk Dan Rock Yang kita Dengarkan Saat itu Kita Banyak Belajar Tentang Sebuah Paradigma Kritis Terhadap Bagaimana Merespon Struktur Sosial Dan Ekonomi Yang Represif Dan Memarginalkan Orang-orang Yang terpinggirkan Khususnya Working Class Atau Kelas Pekerja Dan Dari Komunitas Underground Inilah Kemudian Lahir Kolektif-kolektif Yang Berideologi Kiri Dan Progresif Dan Semua Berbagi Visi Politik Bersama Yaitu Untuk Melawan Otoritarianisme Orang-orang Baru Termasuk Di dalamnya Wacana-wacana Antikapitalisme Antimilitarisme Itu ada Di sana Dan Itu adalah Masa Di mana Pertama Saya belajar Di Melalui Politik Jadi Bukan Di Kelas Formal Di Bangku Sekolah Atau Di Perguruan Tinggi Tapi Di Tomprongan Tomprongan Anak Sekolah Formal Saat Itu Di mana Tomprongan Musik Ini Memberikan Semacam Edukasi Secara informal Dan Memberikan Paradigma Atau Perspektif Bagaimana Harus Merespon Situasi Yang Tidak Baik Ini Ini Foto Front Antifasis Salah Satu Kolektif Underground Kolektif Punk Dan Underground Di Bandung Dan Ini Yang Mempersatukan Anak Muda Punk Dan Underground Untuk Aktif Secara Politik Dan Ikut Terlibat Dalam Sisiwa Pada Akhir Tahun 90-an Untuk Melawan Orde Baru Dan Yang Pada Akhirnya Berhasil Menjatuhkan General Soeharto Berkuasa Selama Lebih Dari 30 Tahun Ini Salah Satu Bentuk Perlawanan Kaupang Anak Punk Yaitu Untuk Melawan Kapitalisme Mereka Menyedihkan Semacam Pasar Informal Yang Mereka Sebut Sebagai Lapak Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Perhadirin Semua Lihat Di Jalannya Di Ruang Publik Ada Anak Muda Yang Berpakaian Seperti Ini Dan Kemudian Berjualan Di Atas Tikar Biasanya Mereka Berjualan Kaos T-shirt Merchandise Dan Biasanya Dengan Desain Nama-nama Band Ternama Baik Lokal Dan Internasional Mereka Jualan Vanzine Atau Majalah Murah Ampat Yang Difotokopi Berisi Artikel-artikel Tentang Musik Tentang Film Buku Dan Ada Komiknya Di Itu Salah Satu Upaya Mereka Untuk Melawan Kapitalisme Atau Pasar Ekonomi Kapitalis Dengan Berjualan Pengen Jalan Dan Membuat Barang Dagam Mereka Aksesibel Untuk Semua Kelas Dan Ini Apa Namanya Salah Satu Profesor Antropologi Profesor Antropologi Dan Etnomusikologi Dari Amerika Jeremy Wallow Melakukan Penelitian Pada Masa Ini Dan Melihat Bahwa Musik Punk Dan Negeran Itu Karena Dia Sangat Ralfan Dengan Kondisi Politik Indonesia Saat Itu Dia Menyebut Bahwa Musik Ini Sebagai Soundtrack Perjuangan Mahasiswa Untuk Melawan Baru Dan Salah Satu Soundtrack Ini Salah Satu Yang Dibawakan Salah Satu Band Hardcore Punk Dari Bandung Yaitu Pupen Yang Judulnya Sistem Disini Akan Saya Pasang Sangat Singkat Saja Sepotong Dan Buat Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Yang Tidak Terbiasa Dalam Musik Keras 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 Kolumenya Bisa Sedikit Dikecilkan Langsung Aje Keginya Ini Jenis Musik Hardcore Punk Tim Dari Dari Tim 13 Tidak Tidak Dan , Tidak Musik Keras Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan juga di video selanjutnya. Sampai jumpa 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 di video selanjutnya. Dan mengalami video selanjutnya. mendirikan organisasi yang disebut sebagai Pusat HAM Islam Indonesia atau Pus-HAMI. Indra, waktunya 3 menit lagi. Oke, siap-siap langsung kalau gitu. Nah ini salah satu tokoh atau figur underground Islam lain, yaitu Tuval Al-Ghivari, dia seorang Repra Muslim dan juga seorang Mu'alaf, sebelumnya Kristen, pindah agama jadi Islam pada tahun 2001, kalau misalnya tahun 2000 saya lupa, dia mendirikan salah satu kolektif underground Islam yang bernama Gurabah Militan Tauhid, atau kemudian lebih dikenal dengan Andrudan Tauhid. Dia mengalami transformasi ideologis beberapa kali, sempat dia mendukung transnasional Islam al-Hizbut Tahrir, meskipun dia tidak pernah mengklaim secara terbuka buat dia mendukung Hizbut Tahrir. Sempat ada perdebatan juga, Pakat Tuval itu mendukung PKS ketika ada proses pemilu beberapa tahun sebelumnya. Tapi kemudian Gurabah Militan Tauhid datang dari Tauhid ini mengalami perpecahan. Selain itu ada juga Pang Muslim, Pak Kajian, dan bahkan majalah populer, majalah islami populer, Sabili juga sangat mengakui aktivitas dakwah para musisi underground Islam ini, dan sampai mendedikasikan beberapa bagian dalam edisi mereka itu yang khusus membahas tentang underground Islam ini. Nah ini Pang Muslim ikut terlibat juga dalam mobilisasi tahun 2016-2017, yaitu ketika mereka mendukung gerakan protes terhadap AHOK, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dan Pang Muslim di Surabaya ikut gerakan ini, yang kemudian kita kenal sebagai aksi bela Islam, dan mereka dalam protesnya ini sangat mendorong umat Islam, khususnya anak-anak Muslim, untuk memilih pemimpin Muslim. Yang pada akhirnya dari berbagai proses mobilisasi yang terjadi selama ini, pada periode itu, kemudian AHOK berhasil dijatuhkan pada tahun 2017. Ini The Fortis Accident, salah satu band pang Surabaya yang kemudian hijrah, yang namanya Aik atau Aditya Abdul Rahman, dia dulu adalah seorang anarkis. Dia orang yang sangat kiri, sangat ideologis, band-nya sangat terkenal, tadinya mau saya mainkan videonya, tapi waktunya sudah sangat mepet. Dia kemudian hijrah pada tahun 2006, dan kemudian mendirikan dirinya untuk dakwah Islam hingga sekarang. Kemudian selain gerakan underground Islam, pada era Paca Soeharto juga muncul apa yang disebut gerakan hijrah, yang sampai sekarang masih rame. Awalnya dimulai dengan adanya rumor beberapa musisi underground di Jakarta yang melakukan hijrah dan kemudian mengharamkan musik. Ketika saya datang ke Bandung, Jakarta, dan Surabaya, semua musisi, semua partisipan skena musik punk dan underground membicarakan masalah ini. Dan ternyata saya temukan ternyata bukan di Jakarta saja bahwa gerakan hijrah ini populer, tapi rata-rata di kota-kota besar lain, selain Bandung, Jakarta, Surabaya, di Yogyakarta, di Medan juga ada. Yang dipertanyaan adalah apa yang menyebabkan para musisi kemudian hijrah dan berhenti main musik, bahkan mengharamkannya. Sebelumnya mereka dikenal sangat populer, bahkan progresif, dan kini mereka lebih memilih untuk lebih aktif di majelis taklim, dan tidak lagi nongkrong dengan teman-teman di skena musik underground. Di Jakarta ada salah satu majelis taklim hijrah yang terkenal itu adalah The Strangers Al-Quruba, itu rata-rata musisi indi dan underground yang hijrah ke Madad Salafi. Di Bandung yang sangat terkenal itu adalah tentunya gerakan pemuda hijrah atau shift yang biasanya itu ada di Masjid Al-Aqtif. Nah ini Masjid Al-Aqtif dalam suasana selesai sholat Jumat. Saya dalam field berkongsa baru beres atau baru mau wawancara dengan Inong, salah satu pendiri shift saat itu, bersama Ustaz Hanan Ataki. Ini Ustaz Hanan Ataki, salah satu pendiri shift juga, atau gerakan pemuda hijrah, ketika saya hadir dalam salah satu pengajian di mana dia mengisi pengajian tersebut, di Masjid Al-Aqtif Komah Bandung. Dan salah satu program pemuda hijrah ini, antara lain adalah mereka ada program hapus tato. Jadi anak-anak pang yang biasanya mendekorasi badan mereka dengan tato, di tangan, di leher, di kepala, di wajah, di kaki, ketika mereka sadar dan melakukan hijrah, mereka tidak ingin lagi dikaitkan dengan identitas pang atau underground yang sebelumnya mereka pegang. Sebelah kanan ini salah satu vokalis benk pang yang ternama di Bandung, Jiruji, yaitu Dempak atau Aldoni, itu dia termasuk salah satu yang hijrah, dan ingin menghapus tato-nya di sini. Ini sampai pada slide terakhir saya. Jadi dari hasil temuan saya, sebenarnya muncul pertanyaan, apa sih yang membuat, apa yang mempengaruhi transformasi ideologis anak-anak muda pang atau underground ini kepada Islam dan Islamisme di masa Pasca Soeharto ini. Dari metode peneliti yang saya gunakan, kemudian dari kerangka teori yang saya gunakan, seperti teori subkultur, kemudian teori gerakan sosial, pendekatan ekonomi politik, kritis, saya menemukan poin-poin dasar yang akan saya sampaikan di sini sebagai penduduk. Pertama, sejak tahun 1990-an, pergerakan pang dan underground di Indonesia telah mulai proses transformasi yang antara lain terjadi dalam meranah ideologis, di mana Islam dan Islamisme dijadikan basis pergerakan sosial dan kultural oleh sebagian partisipan dalam kondisi pang underground. Dan proses transformasi Indonesia dipanggirai oleh pertama, kondisi skena pang underground di era Pasca Soeharto, yang di mana para partisipannya mengalami apa yang disebut dengan demoralisasi, disilusi, dan disorientasi. Karena ketika Soeharto jatuh, sebagaimana rakyat Indonesia yang lain, itu banyak yang kecewa dengan lingkungan politik Indonesia Pasca Soeharto ini. Ternyata demokrasi yang mereka idam-idamkan ini ternyata tidak terjadi juga. Jadi proses demoralisasi, disilusi, disorientasi adalah proses pertama yang membuat para partisipan underground ini mulai mempertanyakan kembali apa yang mereka yakini sebelumnya. Lalu yang kedua adalah, faktor yang kedua adalah kontradiksi kapitalisme di Indonesia pada masa Pasca Soeharto. Setelah reformasi bergulir, ternyata masalah pengangguran itu masih ada. Kemudian kehidupan seri hari semakin dikomensialisasikan, termasuk elemen-elemen budaya dalam pang dan underground. Lalu faktanya pembangunan tidak merata di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Kondisi kerja prekariat di mana anak muda underground itu, meskipun mereka berkerja, tapi tidak mempunyai sense of security atau tidak merasa aman dengan income mereka. Lalu yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah masalah ketimpangan sosial, di mana Indonesia hingga sekarang ini masih menyandang gelar sebagai negara yang paling unequal, kenang terbesar di dunia. Dan ketimpangan sosial ini yang kemudian dirasakan oleh anak muda punk dan underground dalam masa harian. Lalu faktor yang ketiga adalah kondisi politik global pasca 9-11, di mana war on terror menghasilkan apa yang disebutkan Islamophobia di negara-negara Barat, attitude negatif terhadap orang-orang Muslim yang hidup di Barat. Dan ini kemudian memunculkan juga politik identitas Muslim, di mana anak-anak muda Muslim itu merasa bahwa mereka harus memperjuangkan identitas mereka dan tidak merasa malu dan akan melawan kekuatan-kekuatan yang merendahkan atau memarginalkan Islam dan orang-orang Islam di berbagai penjuru dunia. Dan kemudian yang terakhir adalah karena absennya atau melemahnya kekuatan politik progresif yang direpresi terus oleh negara dan menguatnya konservatisme dan politik Islam seperti pergerakan, kemudian anak muda ini beralih kepada gerakan underground Islam dan juga kemudian gerakan pemuda hijrah. Dan yang paling terakhir adalah terjadinya perubahan demografis dan perubahan komitmen. Jadi anak-anak muda underground yang dulunya sangat rebellis pada tahun 90-an, pada tahun 2000-an mereka sudah semakin dewasa, mereka punya komitmen yang lain. Mereka ingin nikah, ingin berkeluarga, sehingga terjadi semacam proses pendewasaan cara berpikir. Yang sebelumnya akan melawan tapi tidak ada perubahan, mereka kemudian mencari alternatif lain yang kemudian bisa membantu mereka untuk membangun keluarga, mencari pekerjaan, berusaha, sehingga merasa bisa lebih tenang. Dan begitulah. Oke, barangkali demikan saja dulu dari saya. Mungkin sisanya akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Jadi untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. terima kasih Pak Indra. Menarik tadi paparannya, mudah-mudahan segera selesai disertasinya. Tadi bagaimana pang dan politik perlawanan anak muda, perkataan, di dalam kepala saya, pang itu selalu berkaitan dengan musik yang beringas dan juga ketika mereka hijrah juga masuknya ke underground Islam yang tampaknya juga garis keras. mungkin nanti di dalam diskusi Pak Indra bisa menjelaskan itu. Ketika mereka masuk ke berafiliasi dengan HTI ataupun Salafi, itu juga tetap mereka memilihnya garis keras. Mungkin saya salah, tetapi mudah-mudahan nanti Pak Indra bisa menjelaskan. Sekarang kita masuk ke pembicara ketiga. Kalau tadi yang berbicara pang itu dengan wajah yang lembut, tidak sesuai dengan karakternya. Tapi ini sesuai dengan karakternya. Yang akan bicara Boboto, yaitu wajahnya saja sudah sangat mirip Boboto. Kepada pembicara, kenapa Boboto Jawa, tapi juga mungkin Pak pembicara pertama, tadi Pak Miki Hero sudah bisa melihat-lihat di chat banyak pertanyaan buat Pak Miki. Pembicara ketiga adalah Bapak Tisna Prabas Moro, PhD. Pak Tisna lulus dari S1 Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya, lalu S2 Kajian Wilayah Amerika dari Universitas Indonesia, dan S3 menyelesaikan di School of Political and Social Inquiry Faculty of Art Monash University di Australia. Saat ini Pak Tisna sebagai dosen di Prodi Sastra Inggris, Departemen Sustra dan Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya. Bapak Ibu juga bisa membaca karya-karya dan tulisannya sudah sangat banyak, dan beliau mengkhususkan diri pada Leisure Studies, diantaranya tadi tentang sepak bola, yang pada hari ini akan diangkat dengan judul Bola, Fandom, dan Identitas Global. Silahkan Pak Tisna, 20 menit ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dan rekan mahasiswa dan peserta seminar Daring yang saya hormati dan banggakan. Mestinya sih diskusi nanti di bagian pertanyaan itu menarik, harus menjadi ramai karena dari Pak Miki, lalu pindah ke Pong, lalu sekarang ke sepak bola. Semoga menjadi ramai. Sebelum saya mulai, izinkan saya dulu untuk berterima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Segena Panitia DS Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, khususnya kepada kawan-kawan di tim teknis, kawan-kawan di Departemen Susastra dan Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya atas kepercayaan dan dukungannya. Kedua, secara pribadi saya merasa terhormat berada di sebelah dua pembicara yang saya hormati ini, meskipun secara virtual. Salam hormat Prof. Dr. Miki Hiromoryama dan Kang Hikmawan saya pula. Baik, saya mendapatkan giliran yang berikutnya untuk membawa materi seminar Daring. Mungkin kata materi menjadi terlalu besar, terutama karena kita akan membicarakan tentang sepak bola. Mungkin biar lebih santai, seperti layaknya kita membicarakan pemain belakang Maman Abdurrahman atau Wa'ahji Umu Persib gitu ya, saya akan berbagi saja, dan sisanya kita akan ngobrol dan saling melengkapi. Ibu, Bapak, dan semua yang saya hormati, mohon izinkan saya untuk berbagi salindir. Baik, pada kesempatan yang menyenangkan ini, saya akan membawakan seminar Daring berjudul Fandom dan Identitas Global. Sebelumnya, saya mohon maaf dulu. Saya masih menggunakan istilah bahasa asing pada judul saya. Tapi tentu saja penggunaan istilah asing ini bukan dalam rangka kegayaan atau saya lupa yang tidak sengaja. Secara pribadi, saya belum berhasil menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat untuk kata fandom. Ini PR pribadi saya. Tapi melihat konteksnya dengan sepak bola, menurut saya, kata ini belum berterima dengan istilah kepengemaran atau kepemujaan yang misalnya sering digunakan oleh pendukung atau pemuja grup-grup idola asal Korea seperti BTS dan Blackpink. Saya juga khawatir saya akan digugukin sama Bobotor kalau saya menyamakan Bobotor dengan pengidola BTS dan Blackpink. Mungkin nanti dari obrolan hari ini, masalah bahasa ini justru terpisahkan. Karena berbicara mengenai sepak bola itu, sebenarnya paling tidak menurut saya memungkinkan kita untuk pindah-pindah bahan pembicaraan tanpa disadari, dari urusan sponsor ke pemain bola, dari pemain bola ke manajemen klub, dari manajemen klub ke balik lagi ke sponsor, dari sponsor berpindah lagi ke kualitas pemain, lalu ke sistem transfer, lalu ke urusan siapa mendukung apa, ke rivalitas, perkelahian, pembunuhan, dan seterusnya. Saya akan mencoba mengerucutkan diskusinya kepada tema atau isu umum yang bisa dibuka di ruang-ruang ngobrol yang tersendiri, informal atau formal, atau tentu saja yang bisa dituliskan atau diteliti secara lebih spesifik. pengerucutan ini mudah-mudahan cukup mendekatkan saya kepada tema seminar daring hari ini, yaitu pre-health tandem dan identitas global. Secara cepat dan dapat dikembangkan kemudian, kita dapat melihat beberapa tema dan isu besar yang berhubungan dengan sepak bola dan kajian-kajian budaya. Pada tampilan, saya berfokus pada pembagian tema dan isu yang dapat digarap menjadi obrolan, diskusi, penelitian, dan lain-lain. Jika nanti ada dari Bapak-Ibu peserta seminar yang saya hormati berminat membicarakan metode penelitian atau hal lain yang berhubungan dengan penelitian tentang sepak bola, tentang penggemar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan klub lokal, dengan senang hati, saya akan senang kalau diajak ikutan ngobrol. Globalisasi teknologi, media, dan identitas adalah tema umum yang kerap mengemuka. Isu-isu besar ini dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ketika membicarakan sepak bola dan globalisasi, misalnya, kita dapat menghubungkannya dengan teknologi. Ketika kita membicarakan sepak bola dan teknologi, kita juga dapat menghubungkannya dengan identitas penonton dan seterusnya. Isu-isu ini tentu saja masih dapat dikembangkan menjadi isu-isu yang lain atau dispesifikan ke tinjauan atau perspektif yang tidak ditampilkan di sini. Sebagai contoh, berpikir cepat saja, masih dalam ruang lingkup kajian budaya, kita dapat membicarakan sepak bola melalui tinjauan bahasa, terutama linguistik, rasisme, gender, kekuasaan, dan lain-lain. Agar tema-tema dan isu ini menjadi lebih detail, saya akan mencoba untuk mengelaborasi hal-hal apa saja yang lain yang dapat didiskusikan atau dijadikan penelitian dengan masing-masing tema ini. Mudah-mudahan waktu nanti masih mengizinkan saya untuk dapat berbagi beberapa contoh konteks tema atau isu tema ini, isu utama ini. Yang pertama adalah sepak bola dan kita memahami bahwa sebagai sebuah proses yang terus berlangsung, globalisasi membawa perubahan dimensi ekonomi dan kebudayaan yang memungkinkan klub dan penggemar sepak bola di pelosok provinsi dan kabupaten terhubung dengan kegiatan dunia. Menghubungkan globalisasi dengan sepak bola menurut saya adalah tentang melihat dan menjelaskan tarik-menariknya kekuatan pusat dan negara, bahkan dengan lokal, dengan sepak bola sebagai sebuah industri. Dalam hubungannya dengan globalisasi ini, keterlibatan FIFA dengan semua klub sepak bola profesional di dunia adalah salah satu yang dapat diperbincangkan. Terlepas dari visi FIFA, beberapa sepakat bahwa tarik-menarik antara FIFA dengan PSSI atau semua organisasi induk sepak bola di masing-masing negara itu sebenarnya tidak ada. Karena hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling mendukung antara keduanya. Beberapa yang lainnya berpendapat bahwa tarik-menarik itu tidak ada dan yang berlaku dan terjadi hanyalah tidak terbendungnya arus geras globalisasi dan menempatkan klub, atlet, dan penggemar sepak bola pada posisi yang terseret arus dengan FIFA sebagai poros kekuatannya. Polemik yang mengemuka di sekitaran hubungan FIFA, PSSI, kursi tak bola ini adalah tema dan isu yang dapat diperbincangkan atau diteliti. Kedua, isu yang selalu menarik dalam hubungannya dengan globalisasi dan sepak bola adalah perihal migrasi global para atlet. Pertanyaan penelitiannya tidak sedikit dan masih terus bisa dielaborasi. Kita memahami atau bahkan menyaksikan bahwa migrasi sebagai bagian dari proses sepak bola global digambarkan sebagai sesuatu untuk dirayakan dan tentu saja mencerminkan hak pemain sepak bola sebagai individu untuk bergerak dan berpindah. Namun, migrasi atlet juga terikat-lekat dalam industri olahraga yang tertanam dalam serangkaian perebutan kekuasaan yang memang menjadi ciri sistem olahraga global. Klub sepak bola kemudian seperti tergantung dengan sistem transfer pemain dan hal ini meninggalkan masalah yang berlapis-lapis di klub lokal. Yang tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, tetapi juga masalah yang berlapis ini berhubungan dengan masalah politik, sejarah, geografis, sosial, dan budaya. Dan mungkin yang paling dirasakan akibat dari transfer-transfer pemain asing ini ke klub lokal adalah berkurangnya peluang pemain daerah untuk menjadi bagian dari tim lokal, pemain daerah yang terbaik tentu saja. Saya bisa, dengan keadaan ini, kalau boleh dipersonalkan gitu ya, saya bisa membayangkan kesedihan ibu-ibu atau bapak yang rajin mengantar anaknya ke uni-uni atau ke pelatihan ketika saya membayangkan ketergantungan transfer pemain asing ini. Kita juga menyaksikan bagaimana sebagian pendukung tim lokal, dan ini berarti tentu saja tidak semua, mereka bersorak-sorak menepuki pemain asing yang sudah tua, sementara itu pemain muda lokal termajinalkan, dan akhirnya ditransfer ke klub-klub lokal manapun yang mau menerima mereka. Di sini misalnya, pada kasus ini, bagaimana globalisasi dituduh merenggus kelokalan. Fakta tentang ditransfernya Carlton Cole yang berumur 37 tahun dan perginya seorang ikon bobotoh setelah 11 tahun membela persip, itu makin mungkin menajamkan tuduhan ini. Pada kasus-kasus serupa, penelitian juga dapat menyepakati atau bahkan menolak hipotesa bahwa pemain bola adalah seperti properti yang dapat sangat berharga, tetapi juga hanya bisa sekali pakai dan bisa dibuang kapan saja. Tapi tentu saja agar paling tidak saya terdengar lebih berimbang, proses dan dampak transfer-transfer pemain ini adalah juga tentu saja kabar gembira bagi klub dan pendukung klub. Karena bagaimanapun, sebuah klub sepak bola ingin menjuarai sebuah liga dan jika itu terjadi, tentu saja itu adalah sebuah kebanggaan bagi pendukungnya. Satu hal lain yang dapat diperbincangkan dan berhubungan dengan pengaruh globalisasi adalah perihal selebritas olahraga. Kita memahami bahwa semua konstituen olahraga, pesepak bola, pemilik klub, pebisnis yang mendukung klub, dan tentu saja termasuk media, mereka mendulang keuntungan dari atlet profesional. Tentu saja ini sah-sah saja. Mengingat atlet dibayar dan diikat oleh kontrak yang harusnya memang menguntungkan semua konstituen. Tapi kemudian di mana masalahnya? Atau apa yang bisa diperbincangkan dan diteliti? Kita bisa melihat bahwa media masa telah membantu, quote-unquote, mengabadikan ketertarikan publik terhadap selebritas olahraga. dan ini bukan tanpa meninggalkan hal-hal yang telik di belakangnya. Misalnya, melalui paparan media yang berulang-ulang, anak kecil dan remaja seringkali mengidolakan selebritas olahraga. Dan pengidolaan tidak selalu tentang keterampilan atletis yang menarik, determinasi, kerja keras, perilaku prososial, atau sifat-sifat lain yang seorang pemain bintang dapat berkontribusi positif pada konstruksi identitas remaja. Kita memahami bahwa selebritas juga manusia yang pasti bercelah dan karena pengidolaan umumnya tidak resiproka atau hanya satu arah, maka tabiat buruk yang melekat pada selebritas adalah bukan tanggung jawab selebritas kepada penggemarnya atau pemujaannya. Beberapa penelitian perihal selebritas olahraga menunjukkan misalnya bahwa pemujaan terhadap pemain sepak bola yang tampaknya tidak berbahaya dapat berkembang menjadi pemujaan selebritas yang tanpa filter dan mengembangkan obsesi tidak sehat tentang adegan satu atau beberapa selebritas. Dan dengan demikian, kekerasan menjadi hal yang lumrah atau mabuk-mabukan adalah hal yang biasa dan seterusnya. Pendeknya yang saya sedang coba utarakan adalah bahwa fiksasi selebritas dapat menjadi paling tidak faktor kontributif atas kecenderungan fantasi yang berlebihan dan hilangnya kontrol diri seseorang khususnya seorang pemuja seorang seorang pemuja selebritas olahraga. Gambar yang saya munculkan adalah salah satu dari quote-unquote karya besar seorang Eric Cantona yang pada waktu itu menyerang pendukung tim lawan dan setelah itu ketika Cantona dikartu merahkan oleh wasit. Lalu pertanyaan yang lain adalah di mana keterhubungannya dengan kajian budaya? Kita mungkin bisa sepakat bahwa paling tidak selebritas merupakan bagian integral dari budaya populer. selebritas adalah salah satu contoh tentang bagaimana tubuh dan ketenaran dikomodifikasi untuk kepentingan sebuah industri dan kita tahu olahraga itu sendiri adalah sebuah industri. Bagian yang kedua teknologi dan media adalah tema yang jelas berhubungan dengan tema pertama yaitu globalisasi dan berhubungan erat dengan keseluruhan dari judul paparan saya fandom dan identitas global. Beberapa dari kita di sini mungkin memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dalam hal bagaimana teknologi dan media televisi, surat kabar, internet, dan radio berdampak berdampak sangat besar pada hampir setiap kegiatan kita. Teknologi dengan kata lain telah memengaruhi setiap sudut industri dan olahraga termasuk sepak bola adalah bukan pengecualian. pada hakikatnya judul fandom dan identitas global adalah perihal keterhubungan pendukung sepak bola yang pribadi dengan pendukung yang lainnya yang juga pribadi dan juga jaringan klub sepak bola yang berkelompok dengan kelompok klub yang lainnya. semua jalinan dan keterhubungan ini adalah tubuh kepeminatan atau bahkan mungkin ideologi yang termediasi oleh kesadaran digital dan teknologi. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana teknologi dan media telah mengubah pengalaman penonton dalam menikmati sepak bola dan bagaimana teknologi juga telah mengubah interaksi supporter sepak bola dengan klub dan supporter bola lainnya. Pertama salah satu keuntungan terbesar teknologi bagi para penonton sepak bola adalah fakta bahwa mereka tidak akan pernah melewatkan pertandingan lagi dengan asumsi penonton selalu ditunjang oleh kemapanan ekonomi dalam hal pengadaan kuota atau keseratagisan wilayah untuk mendapatkan jaringan internet yang baik. Berbagai saluran media saat ini memungkinkan mereka dan kita untuk merekam, menjedah, mempercepat, memundurkan, dan menyimpan pertandingan. Dan dengan fitur-fitur ini kita dapat menonton pertandingan lebih dari satu kali dan pada waktu dan tempat yang kita pilih. Kedua, jika pun kita tidak dapat mengakses pertandingan melalui pasawat televisi, teknologi digital telah memungkinkan pengurus klub sepak bola atau bahkan liga untuk terhubung langsung dengan pendukung mereka melalui situs web dan platform media sosial. Hal ini menjadikan pendukung klub sepak bola dapat terus memutakhirkan pengetahuan mereka dengan berita dan artikel-artikel terbaru. Ketiga, pecinta sepak bola seringkali hanya memiliki satu kesempatan untuk menonton pertandingan atau membaca satu atau dua artikel yang bias perihal berita sepak bola. Dengan lebih banyak tersedianya konten daring, mereka menjadi serba mengetahui dan berpengetahuan yang lebih tepat dalam hal informasi detail khususnya tentang sepak bola. Yang keempat, dengan media masa dan media sosial, pecinta sepak bola merasa lebih dekat dengan pemain karena media sosial memungkinkan mereka untuk mengikuti kegiatan pemain melalui Instagram, Snapchat, Twitter, dan lain-lain. mereka bahkan dapat mengakses foto ruang ganti pemain, rumah dan mobil pribadi pemain, dan bahkan informasi yang berhubungan dengan kehidupan sosial mereka. Mengikuti kegiatan-kegiatan pemain sepak bola di luar lapangan ini membuat pendukung klub tertentu merasa lebih dekat dengan klub dan pemain yang dipujani. kelima, beberapa pendukung sepak bola yang tidak dapat menonton pertandingan secara langsung di stadion karena keterbatasan dana, waktu, dan lain sebagainya menikmati pertandingan melalui layar lebar atau TV berukuran besar. Dengan teknologi kamera yang tinggi, mereka dapat menyaksikan aksi pemain jauh lebih dekat, bahkan melihat lebih dekat dari penonton yang membayar tiket termahal dan dengan atmosfer sekeliling yang dipilihnya. Misalnya tanpa asap rokok, tanpa basah karena kehujanan, tanpa terhalangi oleh penonton di depannya yang tiba-tiba berdiri mengharap gol, tanpa khawatir dilempari entah apa dari atas tribun dan lain sebagainya. Bahkan saat ini teknologi VR atau virtual reality atau realitas maya telah memungkinkan penonton untuk menyaksikan pertandingan langsung secara virtual seolah-olah mereka berada di keramaian pertandingan yang sebenarnya. Yang berikutnya, dengan bantuan teknologi Pak Tisna waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Mangga, Bu, dilanjutkan. Atau di ini saja di rangku mungkin Pak Tisna tadi bagaimana fandom dan bola itu di dalam pembicaraan ini. Jadi pendeknya kita sedang mencoba membicarakan bagaimana teknologi dan media khususnya yang berhubungan dengan fandom dan sepak bola dan fandom ini saling tarik menarik. Dan kita melihatnya itu bagian yang pentingnya itu adalah sebenarnya bagian ketika kita harus dapat memosisikan diri bahkan ketika kita melihat sendiri apalagi melihat orang lain. karena ini tentu saja berhubungan dengan identitas seorang supporter yang misalnya motif menjadi bagian dari kelompok tertentu atau kelompok sepak bola itu belum jelas atau belum teridentifikasi dalam proses pencatan dan lain sebagainya. Tapi pendeknya bahwa fandom dan global ini bukan pilihan apakah kita seperti kita menghadapi sebuah globalisasi. Jadi pertanyaan itu bukan apa yang akan kita bagaimana kita menghadapi globalisasi. Itu lebih penting karena fandom yang keterhubungan kita dengan orang lain seperti halnya globalisasi itu tidak akan berhenti ketika kita mengatakan kita tidak akan terlibat dan lain sebagainya. Arusnya demikian deras dan posisi kita adalah bagaimana kita harus melakukan atau memosisikan diri kita. Saya rasa demikian, Bolin. Oke. Terima kasih, Pak Tisna. Tadi ada banyak pernyataan dari Pak Tisna yang mungkin bisa dikembangkan menjadi banyak penelitian. Tadi banyak juga yang apa namanya pernyataan seperti hilangnya kontrol sebagai pemuja olahraga dan lain-lain mungkin bisa jadi beberapa penelitian yang menarik tentu saja. Nanti kita tunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, Bapak, Ibu. Baik, kita sudah mendengarkan ketiga pembicara, sudah memaparkan sesuatu yang membuat kita menjadi banyak lebih tahu dan lebih terbuka untuk banyak hal. Tadi Pak Miki Hiro tentang percetakan di Sunda. Dan juga sudah banyak pertanyaan yang ditujukan pada Pak Miki. Pada saat ini Bu Akwarini, Profesor Akwarini Priyatna sebagai Ketua Departemen Sustastra dan Kajian Budaya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu semua dan mungkin bisa menayangkannya Bu Akwarini pertanyaan terbanyak kepada Pak Miki Hiro Moriyama. Mungkin Pak Miki Hiro sudah membaca beberapa pertanyaan di chat ini, juga ada di tayangan YouTube. Mungkin Pak Miki sudah membaca atau perlu saya bacakan lagi untuk menjawab dan merangkum berbagai pertanyaan ini? Saya sudah membacanya. Bangga Pak. Jadi bagaimana saya menjawab satu-satu baiknya? Boleh satu-satu atau mungkin ada pertanyaan beberapa yang agak serupa bisa digabungkan. Mungkin kita akan selesai pukul 11.15 jadi Pak Miki punya waktu 10-15 menit untuk menjawab semua pertanyaan ini. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik dan juga saya banyak belajar ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Nani Serani atau Ibu atau saudara saya tidak bisa tahu tentang ini buku-buku bahasa Sunda catakan lama. Ini sayangnya karena ada masalah copyright. Jadi begitu saja menayangkan atau memasang di suatu website itu tidak bisa. Dan dari Universitas Leiden itu naskah-naskah bahasa Sunda malah sekarang ini bisa diunduh, di-download. Tapi yang buku-buku catak itu saya kira belum bisa. Yang kedua dari Ibu Dewi Arum Sari Arum ini Sastras Indonesia Penerbit lokal betul itu dalam situasi kolonial Balai Pustaka sebagaimana diketahui semua Balai Pustaka berperanan tidak hanya menerbitkan tapi memeriksa isi penerbitan khususnya majalah dan surat kabar tentu zaman kolonial tidak semua buku boleh diterbitkan tetapi yang tadi saya tunjuk dan saya tayangkan itu buku-buku dari Yuhana atau buku-buku yang ada gambarnya sedikit sensual kolonial itu ini lolos itu diterbitkan saja tetapi saya tidak tahu apakah pemerintah kolonial mengeceknya semua terbitan dari toko buku atau penerbitan atau percetakan swasta atau tidak justru yang lolos itu kita bisa melihat yang sedikit arealnya buku-buku atau wacana yang dibaca atau beredar di zaman kolonial itu beraneka ragam disitulah ada ada bagusnya untuk meneliti tentang percetakan liar katakan dapur swasta itu jadi saya kira tidak semua di cek atau di beri izin yang ketiga dari ya yang ketiga itu budaya lokal Jepang itu dipertahankan bagaimana caranya saya kira memang ada katakan ada subsidi dari pemerintah untuk mempertahankan budaya lokal khusus budaya lokal artinya budaya nasional dan juga kalau budaya nasional dari pemerintah pusat kalau budaya lokal seperti di daerah Nagoya ada subsidi dari pemerintah daerah itu salah satu usaha untuk mempertahankan budaya lokal tetapi saya kira keinginan dari masyarakat tempat itu saya kira sangat besar misalnya sebagai ini pesta atau upacara yang beratus tahun dipertahankan di suatu widaya atau suatu daerah suatu kota atau suatu desa itu sama-sama penduduk itu menyumbang uang dan juga tenaganya dan untuk mempertahankan ritual itu misalnya di kampung saya saya di lahir dan di kampung yang dekat di tengah gunung itu setiap tahun ada upacara dan merayakan hasil panen itu semacam ini krenteng atau shrine itu jinjah itu sekitar seribu tahun setelah didirikannya sampai sekarang penduduk di desa sekitarnya mempertahankan dijual jadi itu tanpa biaya dari pemerintah ini penduduk tempat itu menyumbang uang dan juga tenaganya itu bedanya apa di Indonesia misalnya itu mereka punya rasa bangga atas upacara atau ritual tersebut yang tadi saya dalam paparan saya saya menyatakan kita harus berbangga pada budaya lokal budaya kita budaya kita sendiri dan juga termasuk bahasa tanpa kebanggaan itu saya kira akan hilang jadi keinginan itu berdasarkan pada kebanggaan pada ritual atau upacara dan budayanya terus dari Bapak Zuru Fikar mahasiswa saudara Zuru Fikar sastra kontemporer 4 saya percetakan buku bahasa Sunda jangan jangkul apa saja yang sering diterbitkan waktu awalnya itu yang dicetak itu buku-buku sekolah karena pemerintah kolonial membutuhkan materi untuk mengajarkan siswa-siswa di wiraya masing-masing tetapi setelah itu setelah mereka artinya setelah mendapat literasi dalam hal literasi artinya mereka belajar huruf Latinnya atau huruf Jawanya pada abad 19 tapi lambat laun itu bahasa Jawanya huruf Jawanya hilang itu juga saya kaitkan dengan pertanyaan lain huruf Jawa itu hilang karena apa dari segi ekonominya jadi kalau kita mencetak pada waktu permulaan percetakan itu mereka mencetak buku bahasa Sunda dalam bahasa Sunda tapi dua bahasa itu dua huruf itu tentu menjadi dobo yang seperti tadi saya tayangkan itu Ali Muhtar itu dua huruf isinya sama itu tentu itu mubazir tetapi kalau satu huruf juga kalau huruf Jawa Hanacaraka itu makan lebih banyak ruang akhirnya secara ekonomis huruf Latin yang dimajukan dan juga ada kaitan juga dengan suasana modern yang modern itu percetakan dan modern itu dekat jadi yang modern itu bukan huruf Jawa dan juga huruf Arab tidak tapi ada pertanyaan juga tentang Arab huruf Arab itu saya kira setelah huruf Latin dipakai dalam buku percetakan dalam kitab kuning secara litograf huruf Arab dipertahankan dan juga di santangan juga dipertahankan artinya buku-buku cetakan itu tidak menggantikan posisi semua wacana dalam bahasa Sunda yang ada di masyarakat tetap mengarir tulisan-tulisan bahasa Arab yang berisi bermacam-macam etikanya moralnya dan mungkin sastranya dan agamanya itu masih tetap dihasilkan yang tadi saya kembali isinya dalam awal percetakan bahasa Sunda itu buku-buku sekolah setelah siswa-siswanya mendapat literasi tentu bacaan yang dibutuhkan oleh karena itu bacaan berupa wawacan dan juga roman artinya novel juga dicetak dan ditulis baik ini yang saya belum yang nomor 5 ya sorry 5 Abdul Hamid buku media masa lama Sunda termasuk lagu-lagu sebagian sudah dan sedang dijadikan di pusat digitalisasi oh ya ini di umpat yang mendigitalisasi Ibu Lina betul di umpat kebetulan Pak Abdul Hamid ini bagian dari atau ketuanya dari proses pendigitalisasi ini Pak wah bagus sekali ya itu yang saya kira usaha yang sangat penting dan untuk inilah maksudnya yang tadi dunia akademis yang ada di dunia ini artinya global lokal dikaitkan dengan global usaha ini saya kira sangat besar sumbangan untuk dunia akademis saya kira ini saya kira sangat-sangat baik dan nomor 6 dari Ibu Nana mengenai bahasa Melayu ya betul mirip dengan buku berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh Tionghoa betul sekali tapi saya kira yang ditulis oleh peranakan dalam Tionghoa itu jauh lebih banyak mungkin kita tahu buku seri dari KPG ini kesasteran ini kan seri itu sangat banyak dan Claudine Salmon juga inventarisasikan buku-buku bahasa Melayu yang dikarang oleh Tionghoa peranakan itu banyak apakah pertanyaannya diberikan oleh swasta kesulitan apa yang dihadapi mereka saya kira ekonomi itu mereka perlu mencari dana untuk mengerbitkannya pertama itu mesin cetak dan kertas dan untuk menyebar luaskan jaringan distribusinya itu banyak kesulitan dan tadi toko buku MI Prawira Winata juga itu tidak lama mereka menjalankan bisnisnya karena karena saya kira tidak terlalu baik keadaan ekonomi jadi satu percetakan atau toko buku swasta itu katakan hidupnya tidak terlalu lama karena keterbatasan dana saya kira yang tadi karya-karya dalam bahasa Arab itu masih relevan saya kira masih relevan dan tidak hanya agama tapi juga politik saya kira tadi saya sudah menjawab jadi yang dunia bahasa Sunda dalam huruf pegon itu berjalan ini sepertinya paralel dengan buku percetakan jadi budaya cetak dan artinya yang saya menghususkan hari ini itu sisinya dari yang sedikit modern dan juga huruf latinnya huruf Arabnya sendiri itu seperti masih berjalan mereka saya kira sampai sekarang itu berjalan seperti saya ikut nyantri di pesantren Cipasum dengan Pak Edias saya ikut logat mereka masih tetap memakai buku-buku kitab kuning dan juga pakai bahasa Sunda jadi itu saya kira masih berjalan terus Ibu Lina masih ada waktu sedikit lagi mungkin Pak tiga menit lagi ini yang pertanyaan ke delapan ke delapan oke ini yang ke delapan itu tidak bisa melihat ke delapan yang ke delapan ke delapan itu jadi katanya bagaimana ini Pak yang pertanyaannya di bawah kumaha konsekuensi anu katampi kupara pamedal swasta anu medalkun buku-buku anu terbitkun kubale pustaka ini ini maksud konsekuensi yang artinya politik atau maksudnya saya agak kurang paham mungkin yang di luar balai pustaka kan biasanya sering dicap bacaan liar begitu Pak nah kalau misalnya buku-buku tadi yang di luar balai pustaka bagaimana konsekuensinya di luar balai pustaka iya saya kira jadi balai pustaka tetap menjalankan katakan usahanya untuk mencerahkan masyarakat dengan penerbitan buku-buku mereka sendiri dan oke dan yang swasta itu saya kira sikapnya lebih menghibur tidak mendidik jadi sepertinya bacaan dari pustaka itu tentu tidak semua tapi ada juga tendensinya lebih mundidik tetapi yang penerbitan dari swasta itu sikapnya lebih menghibur artinya itu jadi secara total balai pustaka dan yang swasta itu melengkapi khasana budaya cetak jadi saya kira kedua-duanya punya hungsi yang melengkapi dan penting oke nomor 9 mungkin ini bisa sambil ini saja Prof ya ini yang tadi warga guru ini mungkin yang terakhir nomor 10 bagaimana kondisi krutual langsung pada masa tradisi jadi Pak Heru di jambat apakah ini budaya tulisan ke budaya tulis saya kira bisa dari FIB Jember mungkin Pak Heru kenal buku ini Warta Ong menulis suatu buku orality itu mungkin bisa membaca sedikit-sedikit apa dampaknya dari tradisi tulisan ke tulisan mungkin tidak hanya terjadi pada buku-buku bahasa Sunda ini terjadi juga dalam buku yang lain itu saja dulu ini saya stop dulu Iblina sepertinya ada gangguan jaringan Pak Miki terima kasih banyak Pak Miki atas jawaban-jawabannya mungkin langsung saja dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Hikmawan Tanyaannya ada beberapa bu mau yang mana ya mungkin yang pertama ya oke tentang apa namanya apakah ada apa namanya pelakuan kekerasan dari pemerintah terhadap apa partisipan punk dan underground pada era order baru atau Soeharto ya ada di acara konsul musik maupun di tongkrongan tongkrongan biasa gitu ya dipinggian jalan seringkali teman-teman punk itu mendapatkan pelakuan yang tidak enak bahkan kekerasan gitu ya oleh aparat baik polisi maupun tentara dan salah satu yang monumental itu adalah kekerasan yang terjadi ketika konser Metallica tahun 1993 di Jakarta itu di Senayan itu banyak anak-anak muda pang yang ditangkap dipukulin bahkan yang lagi ngantri pun kena pukul gitu itu banyak catatannya dan dipublikasikan juga dalam edisi Indonesia edisi lama itu tahun awal tahun tahun 1993 kalau tidak salah lalu untuk kelompok musik punk yang mengusung garisan hijrah tampilkan aspek apa saja itu bisa kalau secara musikalitas itu hampir tidak ada bedanya yang punk islami maupun yang sekuler gitu ya karena sama-sama beatnya itu keras musiknya itu agresif distorsi gitarnya juga memakakan telinga beat drumnya sangat cepat gitu ya tapi yang membedakannya itu liriknya biasanya liriknya itu berisi tentang pentingnya kesalahan sosial kemudian menaati ajaran-ajaran agama lalu membangun solidaritas untuk bangsa Palestina apalagi buat band-band yang terafiliasi dengan HTI dulu itu juga mereka membawakan musik-musik underground gitu ya baik punk maupun metal bahkan yang saya dapatkan 24 tahun sebelumnya terakhir juga ada yang membawakan musik imo salah satu subgenre dari musik punk yang membawakan pesan-pesan atau ide-ide tentang kilafah itu bisa dilihat biasanya dari segi liriknya kalau dari penampilan hampir gak ada bedanya ada yang pakai jaket kulit kemudian pakai hoodie kaosnya seperti kaos metal tapi biasanya si grafisnya itu membawakan pesan-pesan Islam lalu yang selanjutnya itu bagaimana pang muslim mengartikulasikan regulasi dari agama Islam yang mengatakan bahwa musik adalah haram jadi dari beberapa tokoh atau partisipan di pang muslim baik di Jakarta maupun Surabaya yang saya temui itu mereka rata-rata mengatakan bahwa mereka gak pernah mempersalahkan musik jadi mereka mereka tidak mengharapkan musik jadi hijrah mereka kembali ke ajaran agama Islam itu mereka tetap mempercaya dengan musik dan hanya memanfaatkan musik punk metal dan sebagainya itu untuk kepentingan dakwah mereka jadi daripada anak-anak muda menekan musik yang mereka anggap itu anti-agama jauh dari nilai-nilai agama mereka memanfaatkan musik punk itu untuk membawa anak-anak muda ini kepada tanda kutip jalan yang benar jadi di saat yang sama juga ada kawan-kawan mereka yang di luar komunitas punk muslim itu yang hijrah ke organisasi salafi atau majistalin salafi yang rata-rata kalau salafi itu mengharapkan musik mereka berbeda pendapat dengan salafi tapi mereka tetap menghormati perbedaan jadi ia terserah mau masuk ke salafi mau pro-musik mau anti-musik itu gak pernah menjadi masalah tapi kalau punk muslim secara khusus mereka masih percaya dengan musik asal kontennya itu harus berisi pesan-pesan dakwah lalu pertanyaan ketiga dari hari Yadi apakah anak-anak punk yang tertentu merata Islam oh iya seperti yang saya sebutkan sebelumnya awal mula gerakan underground Islam itu yang paling awal yang saya temukan itu adalah memang gerakan underground Islam yang secara informal itu berafliasi dengan HTI HTI itu melihat jauh lebih cepat melihat pasar rekrutmen itu di kalangan anak muda muslim itu dibandingkan NU dan Muhammadiyah mereka merekrut anak-anak muda ini untuk mendukung kampanye khilafah mereka dan mereka yang pertama kali turjun ke lapangan kemudian melihat pasar rekrutmen itu di kalangan mahasiswa dan pelajar SMA dengan simbol-simbol dan elemen-elemen kultural yang berasal dari budaya punk dan underground lalu itu kemudian muncul generasi selanjutnya itu ada punk muslim yang dia tidak berafliasi dengan HTI tapi punya pesan yang serupa bahwa harus menekankan seorang punk itu menekankan ajaran-ajaran Islam soleh dan so forth lalu Ombak mendiri komunitas salam satu jari juga dia berkolaborasi dengan FPI dan pada tahun 2012 juga beberapa musisi komunitas salam satu jari itu berkolaborasi dengan FPI dalam kampanye anti-Islam liberal di Bundaran HI Jakarta tahun 2011 tahun 2012 gitu ya begitu jadi ada kolaborasi dengan beberapa ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia lalu pertanyaannya Fahran bagaimana peranan posisi gerakan punk hijrah khususnya di Bandung dan Jakarta apakah mereka memperkenalkan landasan ideologi Islam-Islamis untuk melawan apa namanya punk islam atau punk hijrah atau gerakan hijrah juga ya secara umum mereka melihat Islam dan Islamisme itu sebagai landasan ideologi yang membantu mereka untuk merespon problem-problem sosial yang mereka rasakan dalam kehidupan kesaharian baik secara eksplisit maupun implisit mereka meyakini itu salah satu core idea dari Islamisme itu kan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bermasyarakat dan bernegara jadi Islam itu ada solusi dari berbagai masalah hidup bermasyarakat dan bernegara dan mereka meyakini itu secara eksplisit maupun secara implisit dan mereka kritis dan resisten terhadap kebijakan apapun yang dianggap keluar dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam salah satunya misalnya jika memilih pemimpin yang non-Muslim maka itu dianggap berkentangan dengan keyakinan mereka yang terus dilawan seperti yang dilakukan oleh komunitas panggung Muslim terlibat dalam maksibela Islam 2016-2017 lalu pertanyaan untuk apakah panggung berhijrah pada ada-ada kaitannya dengan masalah sebagai santri justru sebaliknya ini menarik rata-rata teman-teman panggung yang mempunyai latar belakang pendidikan Islam formal itu mereka tidak tertarik untuk melakukan hijrah karena sudah kenyang di pesantren belajar agama dan ketika mereka kembali atau keluar dari pesantren dan kembali ke dunia nyata mereka berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di pesantren itu dengan berbagai fleksibilitas yang ada dan tidak perlu mengklaim bahwa saya seorang Muslim saya hijrah saya kekobat saya akan memperjuangkan Islam rata-rata kawan-kawan saya di komunitas underground yang punya pendidikan Islam formal tidak terbawa tren hijrah rata-rata tren yang hijrah termasuk anak-anak punk yang menemukan Islam dan Islam itu sebagai pandasan ideologis pergerakan mereka itu rata-rata mereka besar di lingkungan sekuler sebelumnya diajarkan agama oleh keluarga dan orang tua mereka tapi tidak seintens seperti santri yang belajar di pesantren jadi mereka melihat apa namanya ketika mereka melihat bahwa keyakinan mereka di skena underground yang cenderung sekuler itu tidak bisa memberikan mereka apa-apa lagi tidak bisa digunakan sebagai respons terhadap situasi atau problem sosial yang mereka hadapi maka mereka mencari ideologi yang baru dan mereka temukan dalam Islam khususnya politik Islam karena itu yang membuat mereka terlibat dalam pergerakan lalu pertanyaan ke-6 apakah mungkin ada pola pengulangan untuk bentuk gerakan pelawanan seluruh para gerasi yang lebih mudah dan kelompok gerasi yang sudah hijrah apakah pelaporanannya tersama dengan wujud wadah pelawanan yang berbeda atau pelaporan yang berbeda ini yang saya temukan dari teori subkultur dalam tradisi cultural studies itu ada perdebatan dalam beberapa dekade terakhir yang pertama dari tradisi Sikego School lalu dikembangkan juga oleh tradisi Berhimeng School lalu ada lagi tradisi post-subkultur dan kemudian tradisi post-subkultur dikritisi kembali oleh apa yang disebut dengan sebagian sarjana menyebutnya sebagai Neo-Berhimeng School yang artinya masih percaya bahwa praktek subkultur seperti pang underground secara umum itu memiliki dimensi politik dan praktek budaya anak-anak muda ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan dengan berbagai sub-elemen yang ada di dalamnya saya percaya bahwa karena saya menggunakan teori subkultur yang terkini saya percaya bahwa subkultur ini sifatnya transformatif baik secara individu maupun secara kolektif artinya akan terus melalui perubahan proses dan tahap perubahan ini pada setiap individu itulah yang berbeda-beda tergantung tergantung lingkungan dan kondisi yang mereka hidupi salah satunya contohnya misalnya meskipun saya coba untuk wawancara beliau tapi sangat sulit sekali akhirnya saya harus tanya ke teman-teman dekatnya dan saya terus melakukan observasi hingga sekarang salah satu pendiri gurabah militant atau underground yaitu Tuval Al-Ghivari dulu sempat dia hiatus tidak aktif main musik karena sebelumnya dia percaya bahwa musik punk dan metal itu bisa digunakan sebagai medium dakwah tapi kemudian dia sempat tertarik kepada salafisme mengharamkan musik tapi kemudian akhirnya kembali main musik lagi dan main musiknya pun main musik jazz tapi dia gak nongkrong dengan teman-teman sekitar musik underground nah secara ideologi dia sangat islamis dulu gitu ya which is sangat sayap kanan tapi dari perkembangan politik kontemporer yang pada akhirnya membuat dia bertransformasi menuju bentuk baru tuval yang baru dimana underground tauhid sekarang yang sebelum itu sangat sektarian anti-ahmadiah anti-syiah gitu ya sekarang jatuh lebih bernuansa dia mengawinkan antara anarkisme dengan islamisme gitu yang pada akhirnya ideologi islam yang dia pegang itu tidak sektarian jadi ini salah satu bukti bahwa transformasi itu akan terus berjalan nah ketika saya mengatakan bahwa ada gerakan anugerah islam yang menggunakan ideologi islamisme sebagai landasan pergerakan mereka tidak berarti bahwa gerakan kiri di komunitas anugerah itu mati mereka masih tetap ada hanya beberapa tahun kebelakang itu sempat sempat terjadi kemunduran dan sekarang mulai bangkit lagi dan itu terus berdialektika satu sama lain akan terus melalui perubahan tergantung dari kondisi sosial politik ekonomi yang berkembang sekarang ini masih ada lagi ya oke udah itu aja ini ada tadi ada dari Henni Zainuddin Pak mungkin ini sih terkait dengan komunikasi lingkungan kemudian juga restorasi sungai citarum dan karifan lokal oh mungkin disini pada intinya Pak Henni atau Bu Henni Bu Henni Zainuddin menanyakan mengenai materi apakah bisa di-share atau tidak mungkin untuk materi akan ditanyakan dulu kepada para pembicara apabila memang diperbolehkan mungkin nanti bisa kami kirimkan kepada para peserta Ibu Lina Pak Henni Zainuddin Mangga Ibu Lina sudah bergabung lagi ya Ibu Lina ya Mangga silahkan Mungkin sebelum ditutup tadi ada satu pertanyaan buat Pak Pisna silahkan Pak Pisna ya Mangga Ibu pertanyaannya teh mengapa sepak bola itu menjadi daya tarik anak-anak sehingga cita-citanya banyak yang ingin jadi pemain sepak bola kalau kenapa cita-citanya jadi pemain sepak bola mungkin itu apa yang dia lihat tapi gini kalau secara teori itu yang paling dekat dulu dilihat biasanya kalau kalau di penelitian saya itu mudah sekali menemukan bahwa laki-laki Bandung umumnya adalah Boboto teman saya bilang kalau ada laki-laki lahir di Bandung dan dia bukan Boboto atau paling tidak gak pernah nonton Persip itu adalah keanehan yang sangat langka karena dikatakan umum karena umumnya kan penyebaran fandom itu dimulai dari keluarga jadi misalnya dari beberapa orang yang saya wawancarai itu 100% semuanya bapaknya kalau gak bapaknya mamangnya kalau gak bapaknya mamangnya kelingkungan dia kalau gak lingkungan dia teman dia sekolah teman dia di kampungnya saya bilang di kampung karena memang biasanya lokasinya di lokasi yang bukan perumahan apa yang kita kenal yang saya wawancarai itu adalah memang yang berada di situ jadi kalau tadi saya bilang yang paling dekat itu ya biasanya memang dapatnya adalah dari keluarga bapaknya ibunya mamangnya kakaknya adiknya dan kemudian diperkuat lagi dengan bagaimana mereka selalu diajakin ngobrol hal yang sama yaitu tentang sepak bola tentang persip tentang bobotoh oleh teman-teman di sekolahnya dan juga terus digebugin tuh kalau bahasanya saya digebugin sama obrolan-obrolan di dimana saja terutama mungkin kalau saya menduga ini daya anak tarik daya tarik anak-anaknya itu adalah anak laki-laki tapi juga bukan hal yang mustahil kalau itu adalah hal yang dialami oleh perempuan karena misalnya bapaknya sendiri penyuka sepak bola atau mungkin bahkan bobotoh dan seperti yang tadi lingkarannya mamang kakaknya adiknya yang juga terus digebugin sama hal-hal yang sama sehingga itu memang pembentukan pilihan sehingga kemudian kalau dia ditanya cita-citanya jadi apa jadi pengen pemain sepak bola karena pada masa sekarang hanya itu yang mungkin dia tahu karena dia belum dibentuk lagi atau belum terinformasikan oleh hal-hal yang lain menurut saya itu ya mungkin terima kasih untuk ketiga pembicara waktunya kita sudah lebih ya bututun mungkin saya kembalikan lagi ke pembawa acara untuk menutup acara ini silahkan Ibu Amalia baik terima kasih Ibu Lina tadi di awal sebenarnya akan ada ucapan terima kasih dari kepala departemen namun mohon maaf karena waktu sudah melewati dari rencana maka mungkin saya mewakili pamitia dan juga departemen swastra dan kandil budaya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga pembicara kepada Profesor Miki Hiromuryama kepada Bapak Hikmawan Saifullah Master of International Relations kepada Bapak Sina Prabas Moro PHB atas segala materi yang sudah diberikan kepada kita semua sangat bermanfaat dan ini menjadi semangat mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semua untuk lebih berbangga kepada budaya lokal supaya kita bisa mendunia mungkin saya selaku penyambut mohon maaf atas segala kekurangan dan atas kalau ada kata-kata yang kurang terkenan mungkin dengan ini ditutup saja ibu ya baik ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam hatut nuhun semuanya hatut nuhun semuanya Pak Miki terima kasih banyak hatut nuhun terima kasih banyak sukses selalu FBU waalaikumsalam salam untuk ini Pak Mioan oh iya siapa siapa terima kasih selamat nuhun selamat nuhun selamat nuhun ya Assalamualaikum selamat siang mungi-mungi Iblina Abdika Bandung ya Pak tersono apa-apa terima kasih saya harus mengajar sekarang baik baik terima kasih terima kasih maaf kalau segala kekurangan betul-betul Mangga hatut nuhun Mangga hatut nuhun Pak Miki mohon mohon ya selamat nuhun sudah ya alhamdulillah alhamdulillah ibu pun tidak apa-apa tadi ibu tidak bicara dulu buat tidak apa-apa langsung saja soalnya sudah kelamaan kalau saya ngomong kan juga kagok kalau pendek kagok panjang kagok oke selamat 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 selamat